Dari tindakan halus Li Suanji, Long Chen dapat melihat bahwa dia tidak begitu akrab dengan saudara Lin seperti yang terlihat di permukaan. Melihat antusiasmenya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, inilah saudara yang aku cari, Li Tianji. Ada pun yang ini. Sambil menatap Long Chen, dia ragu sejenak lalu berkata, ini teman baikku, Long Chen. Mendengar kata, sahabat baik, lelaki parubaya itu menghela napas lega dan berkata, jadi, dia adalah saudara laki-laki dan sahabat Nonali. Senang bertemu denganmu. Namaku Lin Yishen, dan aku dari sekte penentang kota kekacauan bintang sembilan. Orang ini sangat akrab dengan mereka dan ikut bergembira dalam reuni itu. Sebelum Li Suanji sempat berkata apa-apa, dia berkata dengan antusias, haha, hari ini benar-benar hari yang penuh kejutan. Aku baru saja akan membantu Nonali menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Sudah lama sekali kau dan kakakmu tidak bertemu. Aku tuan rumahnya, jadi biarlah aku yang menjadi tuan rumah dan menyambut kakakmu. Long Chen menilai Lin Yishen ini. Meskipun orang ini jauh lebih tua dari Li Suanji, dan kultifasinya tidak begitu menonjol, statusnya sangat tinggi. Dia tampaknya tertarik pada Li Suanji. Tidak heran dia bersikap bermusuhan. Lupakan saja, kami tidak akan mengganggumu. Li Tianji bukan orang bodoh. Meskipun orang ini pasti berstatus tinggi, dia masih jauh dari citra, saudara ipar, dalam benaknya. Jika dia ingin Li Tianji menyambutnya kembali, maka dia sebaiknya melupakannya. Mendengar perkataan Li Tianji, ekspresi Lin Yishen tidak berubah. Ia berkata, bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku memiliki persahabatan yang erat dengan Nonali. Di kota bintang utara ini, setidaknya aku, Lin Yishen, adalah orang penting. Nonali, jangan bilang kau bahkan tidak akan memberikan muka pada kakak Lin. Itu akan merendahkanku. Lin Yishen sudah ahli dalam hal ini. Jika Li Suanji masih menolaknya setelah mengatakan itu, itu akan sangat tidak sopan. Dia cukup baik hati untuk mengadakan makan malam penyambutan untuk adik laki-lakinya. Jika dia masih menolaknya, itu pasti akan menjadi tamparan di wajahnya. Li Suanji tahu bahwa Longchen dan Li Tianji tampaknya tidak menyukai pria ini, tetapi dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, yang membuatnya sedikit sulit baginya. Saudara Lin secara pribadi mengundang kita. Bagaimana mungkin kita tidak pergi? Tunjukkan jalannya, Longchen tiba-tiba menyelah. Kenyataannya, Li Suanji dan Li Tianji mendengarkannya. Saudara Longchen sangat bijaksana. Nonali, saudara Tianji, ikutlah denganku. Lin Yishen tertawa dan membawa Li Suanji pergi. Sepuluh prajurit di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9 secara samar-samar memberikan tekanan pada Longchen dan mengikuti mereka. Di restoran Bintang Utara, Lin Yishen mengundang Longchen dan dua orang lainnya dengan standar tertinggi. Makanan lesat, anggur, dan makanan disajikan satu demi satu. Ada juga penari. Semua penari adalah prajurit, dan gerakan mereka anggun, jauh lebih baik daripada penari biasa. Pertunjukannya enak dipandang dan membuat orang lupa untuk pergi. Setelah itu, ada banyak pertunjukan lainnya. Selama periode ini, Lin Yishen terus berbicara dengan Li Suanji dan Li Tianji, meninggalkan Longchen di samping. Lin Yishen tampak jujur dan dapat diandalkan. Kata-katanya penuh dengan perhatian terhadap Li Suanji, penuh kelembutan, tanpa jejak agresivitas. Dari percakapan mereka, Longchen mendapat sedikit pemahaman tentang sekte penentang dewa. Selain dari 12 aliansi tertinggi, kultus penentang dewa adalah vaksi terkuat di enam kota barat. Sama seperti Balai Naga Iblis, itu adalah vaksi asli di kota Kekacauan Bintang 9. Itu adalah penduduk asli di sini, dan itu adalah vaksi terkuat kedua di kota Kekacauan Bintang 9, hampir setara dengan Balai Naga Iblis. Namun, itu telah dikalahkan dalam perang, dan hampir dimusnahkan oleh Balai Naga Iblis. Puluhan ribu tahun kemudian, itu bangkit dari abu, dan di bawah perlindungan 12 aliansi tertinggi, itu memiliki kekuatan yang dimilikinya saat ini. Dalam sekte penentang dewa, ada banyak pendekar alam kesengsaraan nirvana. Jumlah prajurit alam kesengsaraan nirvana dalam satu sekte pada dasarnya sama dengan kekuatan sekte tersebut. Menurut bualan Lin Yishen, ketika God Devling Chult berada di puncaknya, ada ratusan prajurit nirvana Tribulation Realm, yang sebanding dengan setengah dari Shadow Demon Realm. Itu pasti sangat kuat. Warisan dan sumber daya yang tersisa dari zaman kuno seharusnya sangat kaya, tetapi tidak diketahui berapa banyak yang telah mereka simpan. Kultus penentang dewa dinamai berdasarkan kata, menentang. Sebagian besar orang dalam kultus itu memberontak, sombong, dan lalim. Namun, Lin Yishen lebih terkendali dan tampak seperti orang baik. Kekuatan God Devling Chult saat ini diperkirakan hanya sekitar sepersepuluh dari kekuatan puncaknya. Mereka bekerja di bawah 12 aliansi tertinggi, atau lebih tepatnya, mereka adalah anjing pelacak dari 12 aliansi tertinggi. Kota luar Polaris City pada dasarnya dikendalikan oleh God Devling Chult. Tidak mengherankan bahwa Lin Yishen dengan mudah dilindungi oleh 10 prajurit di puncak alam bela diri suci LV9. Mengenai identitas Lin Yishen, jelas bahwa dia adalah tokoh tertinggi dalam sekte penentang dewa, putra dari pemimpin sekte penentang dewa saat ini. Dia lebih tua dari yang dibayangkan Long Chen, tetapi kultifasinya tidak luar biasa, hanya di awal alam bela diri ilahi LV9. Karena kurangnya bakat dalam kultifasi, dia terutama mengurus beberapa hal sepele di kota Polaris. Tampaknya Lin Yishen memiliki seorang adik laki-laki bernama Lin Yixian, yang saat ini menjadi tuan muda dari sekte penentang dewa. Kultifasinya jauh lebih kuat daripada Lin Yishen. Setelah jamuan makan, Lin Yishen berkata, jarang sekali kalian bertiga bertemu lagi. Saya sudah minta maaf karena mengganggu kalian hari ini. Saya sudah menyiapkan tiga kamar terbaik di restoran Polaris ini agar kalian bertiga bisa beristirahat dan mengobrol. Saya pamit dulu. Setelah berkata demikian, dia tidak menunda-nunda dan pergi bersama orang-orangnya. Meskipun tidak ada pelanggan di restoran Polaris ini, masih banyak pelayan dan pembantu yang bekerja. Di bawah bimbingan mereka, Long Chen dan dua orang lainnya datang ke tempat yang telah diatur Lin Yishen untuk mereka. Setelah para pelayan pergi, mereka bertiga duduk. Mata Li Suanji belum pulih, dan Long Chen merasa sedikit sedih. Kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebenarnya, aku tidak begitu mengenal Lin Yishen, tapi aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menderita hari ini. Li Suanji sangat sensitif. Bahkan tanpa melihat, dia bisa merasakan bahwa Long Chen tidak begitu bahagia. Long Chen tidak marah dengan masalah ini. Lin Yishen baru saja meninggalkannya begitu saja. Masalah sepele seperti ini tidak membuat Long Chen merasa tidak nyaman. Long Chen tidak menjelaskan, karena memang tidak perlu. Dia langsung bertanya, apa hubunganmu dengan anggota sekte penentang dewa ini? Melihat suasananya agak canggung, Li Tianji terbatuk beberapa kali, tersenyum aneh, dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi dulu? Long Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara, dan membiarkan Li Suanji berbicara terlebih dahulu. Li Suanji tidak terlalu mempermasalahkannya dan berkata, ketika pertama kali datang ke kota Bintang Utara, saya mengalami konflik dengan seorang ahli yang lebih kuat dari saya dan hampir kehilangan nyawa. Kakak Lin lah yang menyelamatkan saya. Berkat perawatannya beberapa hari ini, luka-luka saya sedikit pulih. Selain itu, ketika dia mendengar bahwa saya sedang mencari saudara saya, dia siap membantu saya. Saya tidak menyangka kalian dan Tianji akan datang sendiri. Aku hampir terbunuh di kota Bintang Dube. Long Chen menyelamatkanku dan membawaku ke sini. Tanpa dia, aku tidak akan bisa melihatmu dalam sepuluh kehidupan. Mata Li Tianji sedikit merah saat dia memikirkan apa yang terjadi di sepanjang jalan. Li Suanji menjadi tegang, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana ini bisa terjadi. Li Tianji berkata tanpa daya, di Dube Star City, aku bertemu dengan seorang saudara baik yang berpergian bersamaku, dan kami berjuang berdampingan selama lebih dari tiga bulan. Aku sangat mempercayainya, dan tanpa sengaja memberitahunya identitasku. Aku tidak menyangka dia memiliki niat jahat, dan pada akhirnya, aku membunuhnya, tetapi berita bahwa aku memiliki harta keluarga Li menyebar. Namun sekarang, tidak ada seorang pun di Polaris City yang mengenalku. Li Suanji akhirnya memahami sebab dan akibat masalah ini, dan dia sangat berterima kasih kepada Long Chen. Perhatian Long Chen tidak tertuju pada hal ini, dan setelah mendengar perkataan Li Suanji, dia akhirnya mengerti mengapa Li Suanji memberikan muka kepada Lin Yi Shen. Di satu sisi, lelaki tua ini memang membantunya, dan di sisi lain, Lin Yi Shen bukanlah seorang jenius, tetapi kekuatan di baliknya sangat kuat, dan mereka tidak dapat melawannya. Menyinggungnya tidak akan ada gunanya bagi mereka. Long Chen juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Li Suanji karena dia bisa bersatu kembali saja sudah merupakan hal yang baik, tapi apa yang akan terjadi setelah itu? Li Suanji datang terutama untuk mencari Li Tianji, dan sekarang setelah mereka bersatu kembali, sepertinya tidak perlu lagi tinggal di tempat seperti kota kekacauan Bintang Sembilan. Sebelumnya, Li Tianji terlalu berhasrat untuk membalas dendam, dan berpikir bahwa tempat ini adalah tempat pelatihan terbaik untuknya, dan dia tidak bisa menunggu sedetik pun lebih lama. Selanjutnya, apa yang kalian berdua rencanakan? Tinggalkan tempat ini, kembali ke dunia iblis bayangan, atau pergi ke tempat lain. Long Chen berkata dengan suara rendah. Lalu apa rencanamu? Li Suanji duduk dengan kaki sedikit ditekuk, dan roknya kusut, membentuk lengkungan yang sempurna. Mungkin karena dia khawatir dengan Long Chen, tetapi dia sedikit gugup, dan wajahnya memerah. Long Chen tidak ingin menyembunyikannya, dan berkata, saya ingin pergi ke sembilan reruntuhan besar. Saya datang ke kota bintang utara karena saya ingin pergi ke reruntuhan terbesar kedua di kota kekacauan Bintang Sembilan. Li Suanji menatap kosong sejenak. Wajahnya yang cantik berseri-seri dengan cahaya ilahi saat dia berkata dengan sedikit penyesalan, sepertinya, ada beberapa masalah. Sesuatu telah terjadi di kota bintang utara baru-baru ini. Pintu masuk ke reruntuhan kuno telah ditutup sementara. Apa? Long Chen sedikit terdiam. Di Dube Star City, dia tidak pergi ke Dead Souls Ancient Abyss, dan sekarang di North Star City, semuanya sia-sia. Dengarkan aku dulu. Li Suanji menenangkan diri dan berkata dengan lembut, sepertinya sebulan yang lalu, sekelompok ahli di kesempurnaan agung jalan bela diri memasuki reruntuhan kuno dan menemukan peta harta karun. Awalnya mereka ambisius, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa sebagian besar barang yang tertera di peta harta karun telah diambil, dan hanya tersisa tiga barang. Ketiga barang ini akan didistribusikan di antara 12 pasukan. Ini adalah pertama kalinya 12 aliansi tertinggi melakukan operasi terpadu, yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi tidak ada aturan distribusi terpadu. Setelah sebulan kompetisi dan diskusi, tidak ada hasil, jadi 12 aliansi tertinggi menemukan metode untuk memutuskan distribusi ketiga barang ini. Pertama-tama, ketiga barang ini adalah barang bagus yang bahkan para ahli di alam kesengsaraan Nirvana akan berjuang untuknya. 1312 Li Suanji menjelaskan secara rincin, tahukah Anda bahwa di antara sembilan reruntuhan besar, selain reruntuhan terbesar yang dikendalikan oleh kota bintang kacau, reruntuhan kuno lainnya semuanya memiliki diagram susunan pembatasan yang sangat kuat. Diagram susunan pembatasan ini dapat menghentikan para pejuang di atas alam kesengsaraan Nirvana, sehingga bahkan reruntuhan terbesar kedua tidak dapat dimasuki oleh para pejuang alam kesengsaraan Nirvana. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang dapat memperoleh harta karun dari dalam semuanya adalah para ahli di alam seni bela diri dewa. Namun, persaingan dari 12 aliansi tertinggi tidak terlalu berarti bagi generasi yang lebih tua, sehingga hal itu jatuh pada persaingan generasi yang lebih muda. Mereka suka menggunakan pertempuran generasi yang lebih muda untuk mencerminkan kekuatan berbagai kekuatan. Bagaimanapun, generasi yang lebih muda adalah masa depan setiap kekuatan. Dua bulan kemudian, setiap pasukan di 12 aliansi tertinggi akan mengirimkan tim yang terdiri dari lima orang muda, dan setiap tim harus berusia di bawah seribu tahun. Karena sebelumnya, ketika mencari harta karun menurut peta harta karun, pasukan di luar 12 aliansi tertinggi juga membantu, 12 aliansi tertinggi juga memberi kesempatan kepada delapan tim dari luar. Akan ada total 20 tim, lima orang di setiap tim. Mereka akan memasuki reruntuhan kuno bersama-sama, dan setiap tim akan memegang token. Mereka akan mencari harta karun di reruntuhan sambil bertarung, dan pemenangnya akan merebut token lawan. Setelah tiga bulan, tim dengan token terbanyak akan langsung mendapatkan tiga harta karun. Adapun mengapa mereka menyegel reruntuhan kuno untuk sementara, mungkin untuk mengurangi jumlah orang luar yang berpartisipasi. 12 aliansi tertinggi juga akan mengirim sekelompok personel yang adil dan tidak memihak untuk memasuki reruntuhan kuno untuk mengikuti dan mengawasi tim, untuk mencegah orang-orang yang tertinggal di reruntuhan kuno ikut campur dalam kompetisi ini. Ini dianggap sebagai kompetisi rahasia antara 12 aliansi tertinggi. Adapun tempat untuk delapan tim, itu bisa dianggap sebagai sedikit hiburan bagi kekuatan lain, seperti kultus dewa. Long Chen mengangguk. Setelah mendengarkan penjelasan rincin Li Suanji, dia mengerti bahwa jika dia ingin memasuki reruntuhan kuno, satu-satunya cara adalah menunggu selama lima bulan, saat acara ini berakhir. Long Chen jelas tidak sabar menunggu sampai saat itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa selain kota polaris, kemungkinan memiliki harta karun naga Voight Aeon di reruntuhan kuno di bawah kendali 12 aliansi tertinggi tidaklah tinggi. Sedangkan untuk wilayah istana naga iblis, Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Jika kamu benar-benar ingin ikut, kamu hanya bisa menunggu sekitar satu bulan untuk bersaing memperebutkan salah satu dari delapan tim. Tapi kamu hanya satu orang. Kata Li Suanji, sedikit tergoda. Bisakah saya bersaing untuk ini? Long Chen melihat solusinya. Jika dia bisa masuk, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi anggota tim kecil itu. Tujuan utamanya adalah item Voight Infinity Dragon. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memeriksanya setelah datang ke sini. Tentu saja bisa. Selama kamu mendaftar, lulus penilaian, dan kemudian melakukan beberapa pertandingan pertarungan sungguhan, itu tidak akan menjadi masalah selama kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Namun, ada banyak ahli muda di kota Polaris, termasuk mereka yang berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, jadi akan sulit untuk berhasil. Li Suanji tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, suaranya sedikit tidak menentu. Maju dalam menghadapi kesulitan adalah gaya Longchen, jadi dia tidak takut dengan persaingan yang ketat. Dia mempertimbangkan apakah itu sepadan atau tidak. Tampaknya tidak sepadan untuk melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk masuk. Selain itu, dia hanya satu orang, bagaimana dia bisa membentuk tim yang terdiri dari lima orang? Apakah dia harus bergabung dengan tim? Menurutku lebih baik tidak pergi. Ngeraka abadi dikenal sebagai reruntuhan kuno terbesar kedua, tetapi juga merupakan reruntuhan kuno paling berbahaya kedua. Ada banyak makhluk ngeraka di dalamnya, beberapa di antaranya tidak dapat dibunuh dan sangat sulit dihadapi. Kudengar banyak prajurit di tahap penyelesaian agung jalan bela diri masuk ke sana, dan jika mereka tidak beruntung, mayat mereka dimakan, Li Suanji mengingatkan. Itu menakutkan. Li Tianji, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Sebenarnya, dia juga pernah mendengar tentang kengerian neraka abadi. Istana Naga Iblis adalah reruntuhan kuno terbesar, dan sangat misterius. Selain tempat itu, neraka abadi hanyalah mimpi buruk bagi banyak orang. Long Chen tercengang mendengar nama reruntuhan itu. Tampaknya dia lupa menanyakan nama reruntuhan kuno itu. Neraka abadi. Bagi yang lain, ini mungkin nama yang mendominasi dan menakutkan yang memberi orang perasaan menyeramkan, tetapi bagi Long Chen, dia lebih peduli dengan gelar Naga Kekosongan Tak Terbatas, yang merupakan naga abadi waktu. Lalu, apa pentingnya selama periode ini? Abadi berarti waktu yang tak berujung, dan neraka abadi berarti neraka yang tak berujung. Long Chen sangat gembira. Dia merasa bahwa benda yang ditinggalkan oleh Void Infinity Dragon kemungkinan besar berada di neraka abadi. Dengan cara ini, sepertinya dia harus pergi ke kompetisi tim kali ini. Apakah itu untuk bergabung dengan tim lain atau memikirkan cara lain, Long Chen harus memasuki neraka abadi sekali sebelum dia merasa puas. Ada apa denganmu? Meskipun Li Suanji tidak bisa melihat, dia tahu perubahan dalam pikiran Long Chen. Dia tampaknya telah membuat keputusan. Aku ingin pergi dan mencoba, bukan untuk hadiah, tetapi untuk neraka abadi. Aku harus masuk setidaknya sekali, kata Long Chen tegas. Bukan untuk hadiah. Li Suanji tiba-tiba merasa sedikit kecewa, tetapi dia segera pulih. Mengabaikannya adalah satu hal. Long Chen sebenarnya lebih cerdik daripada dia. Dia tahu perubahan kecil dalam suasana hati Li Suanji seperti punggung tangannya. Jelas, ada yang salah dengan hadiahnya. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, tentu saja, hadiahnya masih sangat penting. Katakan padaku, apa saja yang disebut tiga hal baik yang diinginkan oleh para pejuang alam nirvana. Li Suanji tertawa terbahak-bahak. Dia yang awalnya tenang, tampak sangat cantik saat memikirkannya. Long Chen terpesona. Dia melihat ke bawah sepanjang leher putihnya. Dia masih mengenakan Heart of the Eternal Guardian biru yang diberikan Long Chen padanya. Dia tertawa karena Long Chen jelas tahu bahwa perubahan suasana hatinya adalah karena hadiah itu, tetapi dia tetap berpura-pura tidak peduli dan mengatakannya dengan santai. Dia tiba-tiba merasa bahwa Long Chen sebenarnya cukup imut. Li Tianji bingung dengan reaksi mereka. Dia menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, haruskah aku menghindarinya. Tak seorang pun memperhatikannya. Pada saat ini, Li Suanji mulai menjelaskan. Dia berkata, ada desas-desus bahwa itu adalah teknik daobawaan, harta ajaib, dan esensi abadi. Teknik daois bawaan adalah keterampilan bertarung yang melampaui level dewa. Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai keterampilan bertarung. Itu adalah metode serangan yang levelnya lebih tinggi dari keterampilan bertarung dan keterampilan dewa. Itu mengandung kekuatan dao surgawi. Setiap teknik daois bawaan jauh lebih kuat daripada keterampilan dewa tingkat 9. Itu adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh para pejuang alam nirvana. Adapun esensi abadi, itu adalah obat-obatan spiritual super yang telah menyerap esensi langit dan bumi selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Setiap dari mereka adalah harta karun, dan mereka dapat dianggap sebagai esensi abadi. Pada saat yang sama, mereka sangat berharga. Harta karun dao memiliki tanda dao pada mereka, dan esensi abadi, karena perbedaan kualitas, akan menarik esensi langit dan bumi yang berbeda. Esensi abadi yang berharga akan memadatkan tanda abadi yang berharga pada tubuh mereka. Tanda abadi secara alami dibentuk oleh langit dan bumi, dan mereka mengandung efek yang mengerikan. Semakin berharga esensi abadi, semakin banyak tanda abadi yang dimilikinya. Jika seseorang dapat mengonsumsi saripati abadi, jika itu dapat meningkatkan bakatnya, maka efeknya pasti dapat mengubah orang biasa dari domain kerajaan segudang menjadi seorang jenius di tiga domain kekaisaran. Teknik tau bawaan, esensi abadi, dan harta dao semuanya sangat berharga. Saya tidak begitu yakin tentang teknik daois bawaan, tetapi saya mendengar bahwa teknik itu memiliki dua pola dao. Banyak ahli kesengsaraan nirvana tingkat pertama yang memperebutkannya. Mengenai esensi abadi, saya mendengar bahwa itu adalah bunga dewi, berusia 50 ribu tahun dengan dua pola abadi. Long Chen jelas mengerti bahwa Li Suanji tertarik pada bunga dewi. Apa gunanya bunga dewi ini? Tanya Long Chen. Ini mirip dengan buah surga dan bumi milik orang suci. Ia memulihkan tubuh, memperkuat bakat, dan membangun kembali tubuh, tetapi efeknya tidak hanya sedikit lebih kuat. Kudengar dengan satu prasasti abadi, luka apapun di bawah alam dewa bela diri dapat disembuhkan, apalagi dua. Long Chen kurang lebih mengerti. Dia tidak peduli dengan tiga hadiah sebelumnya, tetapi sekarang, demi dewi bunga, dia tidak punya pilihan selain pergi ke neraka abadi. Alasannya sederhana. Dia telah berjanji kepada Li Suanji bahwa dewi bunga pasti dapat menyembuhkan matanya. Itu bahkan dapat membantu Li Suanji berkembang pesat. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, terutama padanya. Alasan mengapa matanya seperti itu adalah karena yang lincing. Baik itu dari sudut pandang membayar hutang budi atau hubungan antara mereka berdua, dia tidak bisa mundur kali ini. Apakah menurutmu aku punya harapan untuk mendapatkan bunga dewi? Tepat ketika Li Suanji ingin mengatakan lebih banyak, Long Chen memotongnya dan menatapnya dengan mata berbinar. Li Suanji tahu akan seperti ini. Ini adalah karakter Long Chen. Selama dia tahu, bahkan jika dia takut, dia akan takut pergi ke neraka abadi. Namun, Li Suanji masih memiliki banyak raguan di dalam hatinya. Dia tahu betapa sulitnya persaingan kali ini. Mengenai kekuatan Long Chen, itu benar-benar mengejutkannya. Dia telah melihat Long Chen bertarung dengan seorang ahli di puncak level ke-8 alam bela diri ilahi. Namun, dibandingkan dengan para jenius dari 12 aliansi tertinggi yang ditempatkan di sini, sepertinya masih ada celah. 12 aliansi tertinggi akan meninggalkan para jenius terbaik di sekte mereka. Yang lebih lemah mungkin akan datang ke kota kekacauan bintang 9 untuk berlatih. Di antara mereka, ada beberapa yang setara dengan Li Suanji. Melihatnya terdiam, Long Chen tersenyum. Maksudku, apapun yang terjadi, aku akan pergi. Kau bisa menunggu kabarku di sini, atau kau bisa meninggalkan kota kekacauan bintang 9 terlebih dahulu. Tidak, Li Suanji memikirkannya dan berdiri. Aku juga sudah memutuskan. Aku ingin masuk bersamamu. Kau seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang bertarung. Long Chen tercengang. Dia tidak menduga dia akan membuat keputusan seperti itu. Matamu tidak bisa melakukannya. Tempat itu benar-benar menekan indera keilahianmu. Kau akan buta jika masuk ke sana. Ku rasa itu tidak perlu, kata Long Chen dengan khawatir. Jangan meremehkanku. Hanya karena aku tidak bisa melihat bukan berarti aku tidak bisa bertarung. Li Suanji memiliki temperamen yang sama dengan Long Chen, keras kepala dan tidak berubah. Itu, itu. Karena kita akan masuk, bisakah kau menghitungku? Li Tianji merasa kasihan. Dia benar-benar diabaikan. Long Chen tidak berdaya. Dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia berkata, jangan bicarakan ini dulu. Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Tinggal di bawah atap orang lain membuatku gelisah. Baiklah, saya pamit dulu, ucap Li Suanji lembut. 1313. Setelah itu, Li Suanji tidak ragu lagi. Meskipun Lin Yixian membantunya, dia memiliki urusannya sendiri. Dia tidak bisa tinggal di sisinya selama sisa hidupnya untuk membalas kebaikannya. Jika ada kesempatan, dia akan membalasnya. Long Chen dan Li Tianji juga mengikuti mereka. Pada saat ini, Lin Yixian tidak meninggalkan restoran Bintang Utara, tetapi berada di tempat lain. Mereka bertiga memiliki teknik penglihatan jiwa, jadi mudah bagi mereka untuk mengetahui di mana mereka berada. Lin Yixian sedikit terkejut dengan kedatangan ketiga orang itu yang tiba-tiba. Ia tertawa dan berkata, apa yang kalian bertiga perlu bantuan, kakak Lin? Aku berani mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa kulakukan di kota Bintang Utara. Li Suanji langsung ke pokok permasalahan dan berkata, akhir-akhir ini aku telah merepotkan kakak Lin. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu, tetapi aku telah menemukan saudaraku, jadi aku harus pergi. Hari ini, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakak Lin. Kata-kata ini tampaknya sesuai dengan harapan Lin Yixian. Wajahnya berubah serius dan dia berkata dengan tidak senang, Nona Li, apa yang Anda bicarakan? Tidak mudah bagi Anda untuk datang ke wilayah saya. Biarkan kakak Lin memperlakukan Anda dengan baik. Bukannya Anda tidak ingin memberi saya muka, tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Saya harap kakak Lin dapat memaafkan saya. Orang ini tidak masuk akal dan menyebalkan. Jika bukan karena dia pernah membantu Li Suanji sebelumnya dan memiliki kekuatan besar di belakangnya, Long Chen tidak akan bersikap baik padanya. Saat ini, dia harus bersikap masuk akal dan berkata, kami minta maaf karena telah mengganggu kakak Lin begitu lama. Bukannya kami tidak ingin menunjukkan muka, tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Saya harap kakak Lin dapat memaafkan kami. Lin Yixian bahkan tidak melihat ke arah Long Chen. Dia menatap Li Suanji dengan ekspresi muram. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Sepuluh penjaga di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi perlahan-lahan meningkatkan aura mereka, memberi Long Chen dan dua lainnya tekanan besar. Haha, apa yang membuatmu gugup? Kakak Lin hanya bercanda denganmu. Karena kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Nonali, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan banyak waktu. Lin Yixian tiba-tiba tertawa dan berkata. Sungguh sulit dimengerti. Li Suanji berada dalam dilema. Maju. Baik dalam hal persahabatan atau kekuatan, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan hari ini. Li Suanji mengangguk. Dia dan Lin Yixian mundur sebentar dan keluar setelah beberapa saat. Wajah Lin Yixian penuh dengan senyuman, tetapi wajah Li Suanji agak jelek. Namun, Lin Yixian tidak mempersulit mereka dan membiarkan mereka pergi. Setelah mereka pergi, mata Lin Yixian menjadi gelap dan suram. Begitu gelapnya sehingga darah hampir menetes dari matanya. Tuan Lin, apakah Anda ingin kami membunuh bocah itu? Salah satu penjaga berjalan mendekat dan berkata. Kamu juga berpikir bahwa Li Suanji memberikan perlakuan khusus pada anak itu. Lin Yixian menyipitkan matanya. Semua orang tahu itu, kata penjaga itu. Lin Yixian terdiam beberapa saat lalu tertawa, He he, aku, Lin Yixian, benar-benar semakin banyak main-main. Hari ini, aku benar-benar bertengkar dengan seorang anak kecil karena seorang wanita. Namun, wanita seperti Li Suanji pantas bagiku untuk melakukan ini untuknya. Aku hanya tidak tahu berapa lama dia akan bersedih jika aku membunuh wajah Xiaobai ini. Lalu Tuan Lin, apa maksudmu? Jangan bunuh mereka dulu. Bawa dua orang bersamamu dan bantu aku mengawasi mereka dengan ketat. Setiap gerakan yang mereka lakukan, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tindakan yang mereka lakukan, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Iya. Kultifator itu membawa serta dua temannya dan mengejar Long Chen dan yang lainnya. Pergi. Lin Yixian mengumpat dalam hatinya. Kemunculan Long Chen dan Li Tianji telah merusak rencana besarnya dan membuatnya sangat tidak senang. Ia pikir ia bisa mendapatkan Li Suanji ini dalam beberapa hari. Ketika dia melihat wanita ini di jalan, dia terkejut dan sangat terkejut. Itulah sebabnya dia memikirkan cara untuk mendekatinya. Pertama, dia menemukan seorang ahli yang rendah hati di sekte penentang dewa dan membiarkannya berkonflik dengan Li Suanji. Pada saat yang paling menegangkan, dia, Lin Yixian, akan muncul dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Tentu saja, dia akan memenangkan hati Li Suanji. Namun, kemunculan Long Chen dan Li Tianji terlalu tidak tepat waktu. Li Suanji jauh, jauh lebih muda darinya, tetapi dia memiliki aura misterius dan tenang yang membuatnya sangat terpesona. Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan jika aku menginginkannya. Tepat saat Lin Yixian tenggelam dalam pemanjaannya sendiri, dua sosok tiba-tiba turun ke restoran Bintang Utara. Tujuh penjaga yang tersisa segera melihat mereka dan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat mengelilingi Lin Yixian dan melindunginya. Pada saat berikutnya, dua sosok itu turun di depannya. Dalam kegelapan, kedua sosok itu tinggi dan ramping. Mereka seharusnya seorang pria dan seorang wanita. Namun, yang aneh adalah bahwa tampaknya ada pusaran hitam di tubuh pria itu, yang menarik cahaya di sekitarnya ke tubuhnya. Lin Yixian dan yang lainnya tidak dapat melihat seperti apa rupa pria itu. Mereka hanya dapat melihat bahwa dia mengenakan jubah brokat hitam. Jika mereka menatapnya dalam waktu lama, mereka bahkan akan merasa seperti tersedot ke dalamnya. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Mereka sungguh tidak mudah untuk melakukan hal ini di hadapan tujuh pendekar yang berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke sembilan. Sedangkan gadis muda yang mengikuti di belakang, dia tidak terlihat terlalu tua, dan pipinya masih memiliki sedikit lemak bayi. Wajahnya yang cantik sedikit merah, dan penampilannya sangat imut. Sosoknya yang kecil juga memiliki bentuk tubuh yang lumayan. Dia sudah seperti ini sekarang, dan ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi wanita cantik kelas satu. Namun, dia tidak terlihat baik di depan Lin Yixian dan yang lainnya. Gadis itu baik-baik saja, tetapi Lin Yixian memperhatikan pria yang wajahnya tidak bisa dilihatnya dengan jelas. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu mencariku, Lin Yixian? Lin Yixian sedikit takut dan tidak berani bertarung dengannya. Saya mencari Lin Yixian. Pria itu tiba-tiba berbicara. Suaranya jauh lebih mudah dari yang diperkirakan Lin Yixian, dan terasa seperti dia seusia dengan Longchen. Saudaraku. Lin Yixian tertegun. Dia tidak datang untuknya. Pria itu tidak menunjukkan sikap bermusuhan, jadi Lin Yixian berkata, Adikku telah pergi selama lebih dari tiga bulan, tetapi aku tahu dia akan kembali sekitar lima hari lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pria berpakaian hitam itu menganggup dan pergi dalam sekejap mata bersama gadis yang cantik nan menawan itu, meninggalkan Lin Yixian dan para pengawal super kuat saling berpandangan. Tuan Lin, pemuda ini tampaknya berasal dari Ras Monster. Setelah meninggalkan restoran Bintang Utara, mereka bertiga terus bergerak maju. Setelah menempuh perjalanan beberapa ratus mil, mereka masih cukup jauh dari restoran Bintang Utara. Tidak ada kekurangan tempat yang tidak berpenghuni di kota Bintang Utara. Long Chen menemukan rumah yang sama indahnya, dan mereka bertiga memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Mereka akan menggunakan tempat ini sebagai markas. Apa yang dia katakan kepadamu saat sendirian? Long Chen telah menahannya sepanjang jalan, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mereka sampai di sini. Melihat dia sedikit cemburu, Li Suanji justru merasa sangat manis di hatinya. Dia berkata, kita sudah keluar, tidak perlu membicarakannya. Kak, katakan saja. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang. Li Tianji menggoda dari samping. Li Suanji tidak punya pilihan selain berkata, dia menyatakan cintanya dan berharap aku. Tetapi aku menolaknya. Aku berhutang budi padanya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan apakah aku punya perasaan padanya atau tidak. Long Chen terdiam. Dia sangat mengagumi Lin Yi Shen. Setelah ditolak, dia masih bisa tertawa terbahak-bahak. Kulitnya sangat tebal. Setelah menyingkirkan orang yang menyusahkan ini untuk sementara waktu, mereka bertiga harus merencanakan langkah selanjutnya. Jika kita ingin memasuki neraka abadi, satu-satunya cara adalah menjadi salah satu dari delapan tim. Hanya sekte yang diakui oleh dua belas aliansi tertinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi kita harus mendirikan sekte dan kemudian mendaftar. Untuk mendirikan sekte, kita harus memiliki seorang prajurit di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Di kota bintang utara, persyaratannya bahkan lebih ketat. Kita membutuhkan seorang prajurit di puncak tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Untungnya, aku memenuhi persyaratan ini. Alam Li Suanji berada di awal tingkat kesembilan alam bela diri ilahi. Hati petir yang diberikan Long Chen terakhir kali telah memungkinkannya untuk berhasil berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat kesembilan. Kalau begitu, kita harus pergi ke cabang dua belas aliansi tertinggi terlebih dahulu, Long Chen memutuskan. Tampaknya apapun yang terjadi, Li Suanji harus mengikutinya ke neraka abadi. Kamu benar-benar bisa bertarung ketika indra keilahianmu ditekan sepenuhnya. Long Chen masih sedikit khawatir. Sekarang, Li Suanji adalah yang terkuat di antara mereka bertiga, tetapi itu mungkin tidak akan terjadi ketika saatnya tiba. Iya, kata Li Suanji tanpa ragu-ragu. Melihat bahwa dia begitu yakin, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia tahu bahwa wanita ini pasti ingin bertarung berdampingan dengannya. Itulah sebabnya dia begitu yakin. Jadi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak lalu berangkat ke dua belas aliansi tertinggi. Sedangkan halaman kecil ini akan menjadi benteng sementara mereka. Di bawah tekanan indera ilahi, indera ilahi dari puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi masih melampaui Long Chen dan yang lainnya. Ini bukan percakapan rahasia antara Long Chen dan yang lainnya, dan mereka tidak bermaksud menyembunyikannya. Namun, bagi beberapa prajurit yang mengawasi mereka, itu memang berita penting. Salah satu prajurit menyampaikan isi pembicaraan Long Chen kepada Lin Yishen. Lin Yishen mendengarnya dan wajahnya berubah sedikit jelek. Aku mendapatkan bunga dewi untukmu, tetapi kamu menolaknya. Lalu, kamu dan Xiaobai punya ide tentang bunga dewi. Ada begitu banyak jenius di dua belas aliansi tertinggi. Bagaimana kalian bisa punya kesempatan? Kalian benar-benar berhayal. Li Suanji tidak memberinya muka, tetapi sebaliknya, dia bersikap seperti ini kepada Long Chen. Hal ini membuat Lin Yishen marah. Kirim pesan ke dua belas aliansi tertinggi. Katakan. Di bawah pengaturan Lin Yishen, jaring besar pun dibentangkan. Setelah beristirahat selama beberapa hari, mereka bertiga berangkat ke dua belas aliansi tertinggi. Alasan utamanya adalah karena Li Suanji dan Li Tianji sudah lama tidak bertemu, jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Sedangkan untuk Long Chen, itu bukan masalah besar. 1314. Ini hanyalah cabang dari dua belas aliansi tertinggi. Ini selalu menjadi tempat yang paling ramai. Pada saat ini, aliansi tertinggi ke dua belas dipenuhi orang. Long Chen dan dua lainnya tidak lemah, jadi mereka dengan cepat melewati lapisan penjaga dan tiba di bagian dalam aliansi tertinggi ke dua belas. Ini adalah ruang yang mempesona dan besar dengan pesan yang tak terhitung jumlahnya beredar. Long Chen menemukan tempat yang bisa ia gunakan untuk mengajukan permohonan mendirikan sekte dan masuk ke sana. Tempat ini agak kecil. Setelah menunggu beberapa saat, Long Chen dan dua orang lainnya masuk ke ruang rahasia. Dinding ruang rahasia itu berwarna pelangi dan warnanya sangat berantakan. Itu membuat pikiran seseorang sedikit berantakan. Di ujung meja ada tiga tetua berjubah emas. Kultivasi mereka berada di tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Ekspresi mereka sangat serius. Sejak awal, mereka sangat serius saat memeriksa Long Chen dan dua lainnya. Sekte biasa tidak hanya memiliki tiga orang. Namun, mereka tidak bisa datang untuk mendaftar, jadi wajar saja jika mereka bertiga berkumpul. Ketiga, tetua tidak curiga. Aliansi dua belas tertinggi menyambut orang-orang ini untuk membentuk geng. Selama mereka mematuhi aturan aliansi dua belas tertinggi, mereka dapat melakukan apa saja. Oleh karena itu, proses pembentukan sekte relatif sederhana. Setelah menyampaikan beberapa informasi, ketiga lelaki tua itu melirik mereka bertiga. Kekuatan Li Suanji jelas berada di tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi, yang membuat ketiga lelaki tua itu agak menyetujuinya. Namun, dua lelaki di sebelahnya, Long Chen dan Li Tianji, membuat mereka memandang rendah mereka. Isi saja informasinya, kami akan melaporkannya. Li Suanji mengambil informasi itu. Meskipun dia tidak bisa melihat, mengisi informasi itu tidak menjadi masalah. Mereka sudah mendiskusikannya. Mereka membuat beberapa orang lagi untuk jumlah orang saat ini. Akhirnya, ketika tiba saatnya untuk mengisi nama sekte, Li Suanji tersenyum dan menulis kata-kata istana naga jahat. Namun, karena adanya 12 aliansi tertinggi, kepala istana naga jahat saat ini hanyalah Li Suanji. Ini hanya di permukaan. Dalam penak Li Suanji dan Li Tianji, sudah sangat jelas siapa penguasa istana itu. Istana naga jahat, itu bukan nama yang buruk. Itu tiruan dari istana naga iblis, kan? Orang tua itu mencibir, menyimpan barang-barangnya, dan berkata, kau boleh pergi sekarang. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika akhirnya menyelesaikan sebagiannya. Sangat merepotkan untuk berhadapan dengan kekuatan sekuat itu tanpa koneksi apapun. Bahkan seseorang yang memberontak seperti Long Chen tidak punya pilihan selain menelan amarahnya untuk memasuki neraka abadi dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Berikutnya, tibalah waktunya pendaftaran untuk delapan tim. Hanya dengan menjadi salah satu di antara kedelapan orang itu, seseorang akan memenuhi syarat untuk masuk neraka abadi. Aturannya seperti ini. Pertama, selama pendaftaran, seseorang akan menilai kekuatan seluruh tim. Jika mereka mencapai standar, mereka akan lulus. Akan ada sekitar satu setengah bulan pendaftaran dan seleksi. Begitu waktunya habis, akan ada sekitar 20 tim yang akan lulus ujian. Kemudian, akan ada pertempuran terbuka. Delapan dari 20 tim akan dipilih untuk memasuki neraka abadi bersama 12 tim dari aliansi tertinggi. Karena itu, banyak ahli muda dari lima kota bintang lima tetangga berbondong-bondong datang, hanya untuk menjadi salah satu dari delapan tim. Pendaftaran ini dapat dikatakan sebagai lautan manusia. Oleh karena itu, mereka harus mengantri. Longchen segera menyadari masalah yang sangat merepotkan, yaitu timnya hanya beranggotakan tiga orang. Biasanya, tim yang siap datang akan beranggotakan lima orang, dan hanya tim beranggotakan lima orang yang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran. Apa yang harus aku lakukan? Li Suanji dan Li Tianji mengandalkannya. Di kota kekacauan bintang sembilan ini, tidak ada orang yang dikenal untuk diajak bertarung. Longchen berpikir sejenak. Secara kebetulan, dia melihat banyak orang membentuk tim di aliansi tertinggi. Dia berpikir sejenak, dan ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia gunakan. Li Suanji tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian di antara orang banyak, baik dari segi penampilan maupun kekuatan. Terutama ketika dia melihat bahwa hanya ada tiga orang di timnya. Tak lama kemudian, banyak orang datang untuk memulai percakapan dengan Li Suanji. Di antara orang-orang yang memulai percakapan, Longchen memilih sepasang saudara kembar. Kultivasi mereka berada pada tahap awal alam bela diri ilahi, dan mereka dianggap relatif kuat di antara orang banyak. Ini adalah tim sementara, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Pasangan kembar ini agak santai. Mereka tidak mengeluh karena bisa bersama wanita cantik seperti Li Suanji. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak senang adalah Li Suanji pada dasarnya tidak berbicara. Inti dari tim tersebut tampaknya adalah Longchen, yang baru berada di tahap ke-6 alam bela diri ilahi. Hal ini membuat mereka merasa sedikit aneh. Sambil menunggu, dua pria yang tampak mirip terus-menerus mengajak Li Suanji mengobrol. Sayangnya, Li Suanji tidak peduli dengan mereka. Longchen agak tidak sabaran. Kalau saja tidak ada begitu banyak aturan bodoh, dia pasti sudah membunuh dan masuk ke neraka abadi. Antreannya sangat panjang, jadi penilaiannya agak lambat. Setelah menunggu seharian, akhirnya giliran Longchen tiba. Ini tidak diragukan lagi merupakan penantian yang panjang, dan banyak orang telah kehilangan banyak kesabaran. Di depan mereka, ada juga tiga wanita tua yang sedang memilah-milah pendaftaran. Namun, mereka semua adalah wanita tua. Mereka sudah berumur, dan penampilan mereka semakin buruk. Begitu pula, emosi mereka juga tidak baik. Sebagai anggota dari 12 aliansi tertinggi, wajar saja jika mereka memandang rendah orang lain. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang tidak dimarahi oleh mereka. Cepatlah ke sini. Jangan buang waktu. Ketika tim sebelumnya baru saja selesai, salah satu dari tiga wanita tua menunjuk Longchen dan berteriak dengan marah. Li Suanji tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil informasi yang baru saja dia siapkan dan menyerahkannya. Tim istana naga jahat, Li Suanji, Longchen, melihat kata-kata ini, cahaya dingin melintas di mata ketiga wanita tua itu. Mereka mengangkat kepala dan melirik mereka berlima. Akhirnya, mata mereka berhenti pada Longchen. Eleve 6 dari alam bela diri ilahi tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Anda dapat pergi sekarang. Kalimat ini bagaikan sambaran petir bagi Longchen dan yang lainnya. Longchen masih menonton. Banyak prajurit di alam bela diri ilahi tingkat 6 juga telah masuk. Sekarang setelah mereka bertiga mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka jelas-jelas mencari-cari kesalahan. Tidak ada aturan seperti itu. Aku hanya melihat banyak prajurit di level 6 alam bela diri ilahi masuk, salah satu dari si kembar berkata dengan tidak senang. Yang lain berkata, lagi pula, kita hanya punya satu prajurit di alam bela diri ilahi tingkat 6. Ada juga prajurit di alam bela diri ilahi tingkat 9 di tim. Tidak banyak tim yang punya kekuatan seperti ini. Kalau memang tidak bisa, prajurit di alam bela diri ilahi tingkat 6 tidak perlu ikut. Kita tinggal ganti saja dengan anggota tim lain. Apa tidak apa-apa. Mendengar teriakan mereka berdua, wajah ketiga wanita tua itu menjadi semakin dingin. Yang lain berkumpul untuk menonton pertunjukan itu. Sebenarnya, apa yang dikatakan si kembar itu tidaklah tidak masuk akal. Mereka tidak mempersulit siapapun, tetapi mereka hanya harus mempersulit tim mereka. Mengapa? Namun, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia samar-samar tahu sesuatu. Ada pun si kembar. Ayah, ayah. Dua wanita tua langsung melemparkan kedua kembar itu dengan telapak tangan mereka. Kekuatan alam bela diri ilahi tingkat 9 membuat mereka berdarah dalam sekejap. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka tidak akan bisa berdiri tanpa waktu sebulan. Beraninya kau membantah kami. Aku nyatakan bahwa kalian berlima secara permanen didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu keluar secara horizontal. Tim berikutnya, cepatlah. Jika kalian lambat, kalian akan berakhir seperti mereka. Melihat keadaan menyedihkan si kembar, semua orang gemetar ketakutan. Beberapa orang di belakang Long Chen dan yang lainnya bergegas berlari ke arah tiga wanita tua yang cemberut itu. Kamu, Li Tianji tidak tahan lagi. Tepat saat dia akan kehilangan kesabarannya, dia dihentikan oleh Long Chen. Pada saat ini, wajah Long Chen sangat tenang. Dia menarik Li Tianji dan berkata, ayo keluar dulu. Melihat Long Chen mampu bertahan, bahkan Li Suanji pun mengagumi temperamennya. Bahkan, ketika dia tiba-tiba mengalami pukulan seperti itu, bahkan dia pun merasa sangat tidak nyaman. Menarik Li Tianji, Long Chen segera meninggalkan aliansi 12 tertinggi, dan Li Suanji mengikutinya. Melirik mereka dari sudut mata, ketiga wanita tua itu mencibir dan terus bekerja. Ini keterlaluan. Ini jelas ditujukan pada kita. Ketiga wanita tua sialan ini, wajah mereka lebih buruk dari lubang kakus. Li Tianji sangat cemas hingga matanya merah. Ketika dia keluar dari aliansi tertinggi ke-12, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Semua orang tahu bahwa mereka menargetkan kita, tapi mengapa? Long Chen menatapnya tajam dan merenung sejenak. Hari ini memang hari yang buruk, tetapi masih ada waktu lebih dari sebulan untuk mendaftar. Jangan panik, mari kita kembali dan bicara. Setelah berjalan beberapa langkah dan meninggalkan wilayah aliansi tertinggi ke-12, Li Suanji berhenti. Wajahnya sedikit jelek dan bahkan sedikit muram. Long Chen, menurutmu apakah itu dia? Tanyanya tiba-tiba. Satu-satunya orang yang kita kenal di sini adalah dia, dan hanya dia yang punya sarana. Tidak mungkin bukan dia, kata Long Chen tanpa ekspresi. Maafkan aku, aku telah melibatkanmu. Li Suanji menundukkan kepalanya. Long Chen terdiam lalu tertawa. Ia menepuk bahunya. Apa yang sedang kau pikirkan? Masalah memang tak terelakkan, tapi aku tidak kalah. Seorang lelaki tua yang tak tahu malu ingin memakan rumput muda. Ada yang salah dengan otaknya. Perhatikan bagaimana aku menghadapinya. Suasana hati Li Suanji akhirnya membaik. Long Chen masih bersikap masuk akal, dan itu membuatnya merasa nyaman. Li Tianji menatap mereka dengan heran. Pada saat ini, dia teringat dan berkata dengan marah, jadi itulah orang tua yang tidak tahu malu itu. Bajingan, pertama kali aku melihatnya, aku pikir dia adalah binatang buas. Aku tidak menyangka tuan muda ini benar-benar bisa menebak dengan benar. Setelah kejadian ini, bayangan Lin Yi di hati Li Suanji jatuh dari sembilan surga ke dalam jurang. Apapun yang terjadi, lebih baik kita bisa menengahi. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupku, kata Li Suanji lembut. Long Chen berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukannya aku orang yang picik, tapi rencana jahat Lin Yi jauh melampaui kita, jadi kamu tidak boleh terlalu percaya. Mungkin masalah dia menyelamatkanmu hanya sandiwara. Di sekte penentang dewa, dia bisa dengan mudah menemukan seseorang yang bisa membawamu pada bahaya yang mematikan. Bagaimana menurutmu? Maksudmu, Li Suanji benar-benar mengerti. Ketika Long Chen mengatakan itu, dia merasa itu lebih mungkin. 1315 Kultus Penentang Dewa Mendominasi Kota Luar Polaris Wilayah kota luar jauh lebih luas daripada kota dalam. Bangunan paling terkenal di kota luar adalah cabang dari 12 aliansi tertinggi. Namun, ada tempat lain di mana banyak bangunan saling terhubung. Itu adalah markas kultus penentang dewa, istana penentang dewa. Para ahli istana penentang dewa, selain bekerja sama dengan 12 aliansi tertinggi untuk menjaga reruntuhan kuno, pada dasarnya berada di istana penentang dewa. Para pejuang alam kesengsaraan nirvana dari sekte penentang dewa biasanya menyendiri, jadi istana penentang dewa saat ini berada di tangan Tuhan Muda, Lin Yixian. Lin Yixian jauh lebih muda dari Lin Yixian, tetapi kultivasinya jauh lebih tinggi. Dia sudah menjadi ahli dalam penyelesaian besar jalan bela diri, sangat dekat dengan alam kesengsaraan nirvana. Kekuatannya mirip dengan Han Yun Xing dan yang lainnya. Faktanya, Lin Yixian adalah putra tertua. Jika bukan karena kurangnya kekuatan dan bakatnya, yang disebut Tuhan Muda adalah dia. Di istana yang sangat mewah, Lin Yixian dilayani oleh lebih dari selusin selir cantik, minum dan bersenang-senang. Itu sangat menyenangkan. Pada saat ini, ketika dia mendengar tentang pertemuan Longchen dan yang lainnya di 12 aliansi tertinggi, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia berhenti dan berkata kepada para penjaga di puncak alam bela diri dewa dengan sedikit malu, apakah aku semakin terbelakang seiring berjalannya waktu? Bagaimana aku bisa begitu bahagia setelah memenangkan pertarungan dengan seorang anak kecil? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Nona Li terlalu sempurna, kata seorang penjaga yang bisa berbicara. Ya, berbicara tentang ini, mata Lin Yixian menjadi suram. Dengan identitas dan statusnya, tidak pernah sesulit ini untuk mengejar seorang gadis. Lin Yixian sangat kesal. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Suan Ji, dia mengungkapkan cintanya padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menolaknya dengan tegas. Dia sama sekali tidak memberinya muka. Dibandingkan dengan Li Suan Ji, selir-selir cantik di sekitarnya, yang dapat dengan mudah merobek pakaian mereka untuk melayaninya, terlalu rendah derajatnya. Kalian semua, keluar. Melihat mereka saling menggoda di depannya, Lin Yixian tidak bisa menahan keinginan untuk muntah. Pada saat yang sama, suasana hatinya yang baru saja membaik menjadi sangat suram ketika dia mengingat adegan penolakannya. Karena Yixian sudah kembali, pembunuhnya, Sue Yue, juga pasti sudah kembali. Bantu aku mendapatkan Sue Yue. Jika aku tidak membunuh pria kecil bernama Long Chen itu, aku tidak akan merasa nyaman. Seorang anak kecil di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi tiba-tiba menjadi sainganku dalam cinta, sungguh konyol. Guru Lin, berurusan dengan seorang anak kecil, bukankah itu seperti membesar-besarkan masalah kecil? Saya bisa mengirim seorang kultifator di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, atau saya bisa pergi. Lin Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, Suanji sangat mengenal penampilanmu. Tidak, aku tidak bisa menjamin yang lainnya. Biarkan Sue Yue pergi. Dia ahli dalam dao pembantaian. Dia bisa membunuh seseorang tanpa bersuara. Iya. Setelah penjaga itu pergi, hanya tersisa enam penjaga dan Lin Yixian di istana mewah itu. Lin Yixian tiba-tiba ingin minum dan bersenang-senang, tetapi tiba-tiba, aura menyeramkan itu turun lagi. Ketika menoleh ke belakang, pemuda yang bersembunyi di kegelapan itu muncul sekali lagi. Di belakangnya masih ada gadis cantik dan mengemaskan yang dapat membuat imajinasi orang menjadi liar. Anda, Lin Yixian membencinya karena datang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia adalah orang yang berstatus tinggi, dia tidak bisa dibodohi seperti itu. Lin Yixian sudah kembali, kan? Kata pemuda itu dengan santai. Ketidakpuasan Lin Yixian terselesaikan dengan satu kalimat. Iya, dia ada di istana dewa terbalik. Pergi dan temukan dia, kata Lin Yixian tanpa sadar. Saya mencarinya untuk membuat kesepakatan. Terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia segera menghilang di depan Lin Yixian. Gadis manis itu jelas tidak terlalu kuat, tetapi dia masih bisa dibawa pergi dengan mudah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Seru para pengawal di sebelahnya. Seberapa kuat pemuda itu? Lin Yixian tidak tahu. Salah satu penjaga berkata, jelas, dia belum mencapai alam kesengsaraan nirwana. Dia tampak seperti iblis abadi tingkat delapan. Tapi entah kenapa, dia membuatku merasa gugup. Tidak banyak orang yang bisa muncul di hadapan kita tanpa bersuara. Tidak apa-apa. Yixian bisa mengatasinya. Lin Yixian merasa lega. Di istana dewa terbalik, Lin Yixian sedang menangani masalah penting. Setelah pemuda misterius itu tiba, dia membubarkan semua orang dan menghiburnya sendirian. Penampilan Lin Yixian sama seperti namanya. Dia tampak seperti pria parubaya, tetapi dia memiliki sikap seperti orang bijak. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan dia sangat tampan. Dia tampak lebih baik. Kadang-kadang, ada ketajaman di matanya, yang membuktikan bahwa orang ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Namun saat ini, ia juga bingung dengan pemuda di hadapannya. Namaku Lin Yixian. Kamu siapa? Pemuda itu berkata, identitas tidaklah penting. Hari ini, aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Silakan katakan. Lin Yixian tidak bertele-tele. Ku dengar kau melihat sembilan api leluhur setan hantu di neraka abadi. Ku harap kau bisa memberitahuku lokasi sembilan api leluhur setan hantu. Mengenai permintaanmu, kau bisa melakukannya, asalkan tidak terlalu banyak, kata pemuda itu. Lin Yixian menyipitkan matanya. Dia telah melihat sembilan api leluhur setan hantu. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jika pemuda ini bisa mendapatkan informasi semacam ini, kekuatan di belakangnya pasti sangat kuat. Namun, dengan gaya Lin Yixian, dia tidak akan memberikan keuntungan kepada orang lain dengan mudah. Setelah tertawa beberapa saat, Lin Yixian berkata, kamu bahkan bisa mengetahuinya. Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Namun, masalah ini sangat penting bagiku. Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Pemuda misterius itu tidak berekspresi. Ia diselimuti kegelapan, dan bahkan cahaya pun ditelannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, sebutkan hargamu. Melihatnya begitu lugas, Lin Yixian merasa sudah cukup. Dia berkata, itu adalah instrumen doktrin, instrumen doktrin abad pertengahan dengan pola doktrin. Mendengar perkataannya, gadis kecil yang cantik di seberang menjadi marah. Ekspresinya yang awalnya tenang menjadi agak marah. Pemuda di sebelahnya berkata dengan dingin, Tuan, nafsu makan Anda benar-benar besar. Anda ingin mengambil salah satu harta dausaya hanya demi sepotong informasi. Haha, pertukaran yang setara, pertukaran yang setara. Jika menurutmu itu tidak cukup, maka lupakan saja transaksi ini. Lin Yixian tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Instrumen doktrin dengan pola doktrin terlalu berharga. Sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan. Suara pemuda misterius itu mulai berubah dingin. Ya, Lin Yixian, yang telah mencapai penyelesaian agung Marsial Dao, merasakan hawa dingin. Setidaknya instrumen doktrin. Kalau tidak ada pola doktrin, ya sudahlah. Ini kemunduran terbesarku. Kalau ini masih tidak berhasil, maka kesepakatan ini batal. Pemuda misterius itu menganggup dan berkata, izinkan aku kembali dan bersiap. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Tolong jelaskan rutenya dengan baik. Jika ada yang salah, aku khawatir nyawaku akan terancam. Dengan begitu, pemuda itu pun meninggalkan tempat itu bersama gadis cantik itu tanpa ragu-ragu. Mengancamku, Lin Yixian. He he. Setelah pemuda itu pergi, Lin Yixian tertawa terbahak-bahak. Sekte Dewa Pembangkang lahir dari kata, pemberontakan. Tentu saja, mereka tidak takut pada apapun. Pemuda misterius ini bahkan tidak mengerti hal ini dan tetap ingin membuat kesepakatan dengannya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Pada akhirnya, dia bahkan mengancam nyawanya. Lin Yixian tidak tahu bahwa setelah meninggalkan istana Dewa Pembangkang, pemuda dan gadis yang berjalan dalam kegelapan itu sempat berbincang. Gadis itu cemberut dan berkata dengan tidak senang, Kakak Syaolang, tidak bisakah kau mengeluarkannya dari mulutnya? Mengapa kau harus memberinya instrumen doktrin? Kurasa dia bajingan yang rakus. Pemuda misterius itu terkekeh, siapa bilang aku akan memberikannya padanya. Bahkan jika aku akan memberikannya padanya, aku akan meninggalkannya untuk sementara. Aku akan mengambilnya kembali saat aku kembali dengan sembilan kegelapan api leluhur iblis. Oh, jadi begitulah adanya. Gadis itu tersenyum polos. Oh benar, Kakak Serigala, apakah itu berarti kau akan bergabung dengan tim istana kekaisaran yang sunyi? Orang-orang itu semua iri padamu. Aku membenci mereka sampai mati hanya dengan melihat mereka. Gadis muda itu cemberut dan berkata dengan marah. Tidak mungkin. Tidak ada gunanya bersama mereka. Aku akan membentuk Syaolangku sendiri. Aku tidak ingin repot-repot dengan mereka. Pemuda misterius itu tertawa. Baguslah. Kalau begitu Yaner bisa bersama Kakak Syaolang. Gadis itu melompat ke girangan dan tersenyum. Keduanya tiba-tiba terdiam. Gadis itu menundukkan kepalanya dan berkata, Andai saja Chen ada di sini. Kita bertiga bisa pergi ke neraka abadi bersama-sama. Kita sudah lama tidak bertemu. Dia pasti sangat kuat. Hal ini membuat pemuda misterius itu gemetar. Matanya dipenuhi dengan nostalgia. Dia menepuk bahu gadis itu dan berkata, Jangan khawatir. Ketika aku mendapatkan sembilan api leluhur iblis, aku akan membawamu ke Istana Kaisar Beladiri Sejati untuk menemukannya. Dia seharusnya bisa memasuki Istana Kaisar Beladiri Sejati. Terima kasih, Kakak Syaolang. Gadis itu tersenyum lagi. Keduanya menghilang dari pusat kota North Star City. Pada saat yang sama, Long Chen telah berkeliling di kota Bintang Utara selama beberapa hari terakhir. Akhirnya dia menemukan beberapa berita. Lujin dan Lichong, yang menentangnya di Aula Istana 3000, telah datang ke kota kekacauan Bintang 9 untuk berlatih. Mereka saat ini sedang berlatih di kota Bintang Utara. Pada saat yang sama, Sue Liner juga datang. Long Chen dan Sue Liner tidak memiliki persahabatan, tetapi mereka juga tidak memiliki dendam. Kali ini, dia bisa meminta bantuannya. Bagaimanapun, Sue Liner sekarang adalah anggota dari 12 aliansi tertinggi. Jika dia memberitahu mereka tentang Long Chen, Long Chen bisa menjadi anggota dari 12 aliansi tertinggi. Bagaimanapun, Long Chen sekarang adalah orang paling berpengaruh di Aula Istana 3000. Dengan berita ini, Long Chen dan Li Suanji memutuskan untuk pergi ke pusat kota untuk mencari Sue Liner. Mereka mendiskusikan rencana khusus dan hendak berangkat. Tiba-tiba, seluruh halaman dibanjiri darah. Tanpa menggunakan teknik mata jiwa, Long Chen tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. 1316 Pada saat itu, hati Long Chen terasa tegang. Dia mengerti bahwa dibandingkan dengan Lin Yixian, dia masih terlalu kurang pengalaman. Lin Yixian telah berada di kota Polaris selama bertahun-tahun. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Warna darah yang tak berujung langsung menyelimuti halaman kecil itu. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Ini seharusnya semacam teknik ilusi yang membuat orang merasa putus asa. Namun, pembunuh itu telah bertemu dengan seorang ahli kali ini. Long Chen dan yang lainnya dapat menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk melihat teknik ilusi lawan. Meskipun Li Suanji tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakannya samar-samar. Ketika ada bahaya, orang pertama yang dipikirkan Long Chen dan Li Suanji adalah Long Chen. Li Suanji memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Long Chen. Mereka juga tahu bahwa pembunuh yang dikirim oleh Lin Yixian pastilah seorang yang kuat, tidak lebih lemah dari sepuluh pengawalnya yang berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Ahli seperti itu dapat dengan mudah dibunuh oleh Li Tianji. Datang, seketika, Long Chen membiarkan Li Tianji, yang paling dekat dengannya, memasuki alam kekosongan besar. Li Tianji tidak dapat membantu. Meskipun dia sangat marah, dia bukanlah orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membuat keributan saat ini. Kalian semua lari cepat. Setelah berkata demikian, dia memasuki alam kekosongan besar milik Long Chen. Anak ini selamat. Long Chen menghela nafas lega. Dia segera bersatu kembali dengan Li Suanji. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertarung berdampingan, mereka memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa. Saling membelakangi, merasakan kelembutan tubuh pasangannya. Aroma itu sangat menyenangkan. Jika itu terjadi di waktu lain, itu akan menjadi kenikmatan. Sebelum semuanya selesai, pihak lain muncul. Targetnya tidak diragukan lagi adalah Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya. Dalam sekejap mata, pihak lain muncul di depannya. Itu adalah seorang pria berlumuran darah. Sebelum dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, belati berwarna darah menusuk ke arah kepala Long Chen. Dalam sekejap, bayangan belati yang tak terhitung jumlahnya muncul. Biarkan aku. Li Suanji menarik lengan kanan Long Chen dan langsung bertukar posisi dengannya. Angin dingin yang bersiul menebas sisi bayangan pedang lawan. Dalam sekejap, mereka beradu beberapa kali sebelum keduanya terpisah. Mungkin karena kekuatan lawan terlalu besar, Li Suanji terguncang dan jatuh ke arah Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan untuk memegang tubuh halusnya, dan baru kemudian dia menstabilkan dirinya. Kekuatanmu tidak buruk. Biarkan aku bermain denganmu. Itu adalah suara seorang pria jahat. Mereka berdua mendongat dan melihat seorang pria berpakaian merah darah melayang di udara. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi matanya sebenarnya berwarna ungu jahat. Selain matanya, alis dan rambutnya semuanya berwarna merah darah. Bahkan kulitnya agak merah. Monster, Li Suanji dengan canggung melepaskan diri dari pelukan Long Chen dan menatap pembunuh itu dengan dingin. Orang ini telah menekannya dalam pertempuran tadi. Dia seharusnya berada di puncak alam bela diri ilahi ke-9. Li Suanji jelas baru saja memasuki alam bela diri ilahi ke-9. Masih ada satu tingkat di antara dia dan lawannya. Tak perlu dikatakan, Long Chen paling-paling hanya bisa bersaing dengan seseorang yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi ke-9. Keduanya saling memandang dan tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Aku tidak ingin majikanku membenciku. Pria berdarah itu tersenyum jahat. Dewa Lin Yi, kau mengirim klan monster untuk berurusan denganku. Kau benar-benar murah hati. Long Chen dan Li Suanji berdiri berdampingan. Dia menatap belati berwarna darah di tangan pria itu. Kemudian, Blue Red Sky muncul di tangannya. Blue Red Sky juga berwarna darah. Mendengar perkataan Long Chen, lelaki merah darah itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena kau sudah tahu, maka aku tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Dewa Lin Yi memang pintar, tetapi dia sedikit tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Karena aku sudah berjanji padanya, aku akan membunuhmu dan membawa kembali gadis cantik kecil ini. Pada titik ini, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Pertarungan antara keduanya pun langsung berkobar. Aku akan melakukannya. Sesekali kau bisa membantuku. Mata hitam Li Suanji tampak kusam, tetapi dia bisa memahami posisi lawannya. Long Chen tahu posisinya. Ia tahu bahwa ia tidak sebanding dengan lawannya dalam konfrontasi langsung. Ia hanya bisa mencari peluang untuk memengaruhi lawan dan memudahkan Li Suanji untuk menyerang. Bersembunyi dalam kegelapan adalah gaya bertarungnya. Baiklah. Dia mengangguk ringan. Dia tahu bahwa meskipun Li Suanji baru saja memasuki alam bela diri ilahi ke-9, dia sangat berbakat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dari lawannya. Namaku Sue Yue. Ingat namaku. Aku dari klan Rubah Darah Bermata Ungu, kata Sue Yue dengan bangga. Seorang anggota klan iblis bekerja untuk sekte penentang dewa. Sungguh lelucon. Long Chen tersenyum dingin. Apa yang kau tahu? Aku Sue Yue. Aku jauh lebih baik daripada Xiao Bai, yang hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Sue Yue mencibir. Dia sebenarnya sangat tampan. Long Chen marah. Namun, dia menahannya dan memegang erat-erat Blood Red Sky di tangannya. Pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Li Suanji dan Sue Yue sedang bertarung. Sue Yue tampaknya telah membentuk formasi besar di sekitar mereka. Pertarungan mereka sangat keras, tetapi tidak menghancurkan halaman kecil itu dalam waktu singkat. Long Chen mengerahkan kecepatannya dan menerobos pertempuran di antara mereka berdua. Kecepatannya juga sangat cepat, dan dia sama sekali tidak kalah dengan Li Suanji. Ini memberinya kemungkinan melakukan serangan diam-diam. Baru pada saat inilah Long Chen benar-benar menyaksikan kekuatan tempur Li Suanji. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak trik. Pada saat ini, tubuh Li Suanji dikelilingi oleh aliran udara berwarna tinta. Petir hitam umu muncul di tubuhnya dan mengelilinginya, membentuk jaring listrik pelindung. Jaring listrik hitam umu itu memiliki aura yang keras dan korosif. Itu tampak lebih mengerikan daripada listrik neraka pemburu jiwa milik Long Chen. Apakah ini keterampilan bertarung penempaan tubuh yang dia kembangkan menggunakan hati petir yang kuberikan padanya terakhir kali? Long Chen berpikir sambil mencari kesempatan untuk bertarung. Sebenarnya, dia sudah punya rencana. Ini adalah krisis yang sangat besar. Jika Li Suanji benar-benar tidak bisa mengatasinya, dia hanya bisa menggunakan metode itu. Jika dia masih tidak bisa mengatasinya, dia hanya bisa menggunakan pengorbanan darah. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan wanita ini terluka. Long Chen sangat menyadari bahwa kekuatannya masih belum mencukupi. Tubuh Iblis Petir Pembunuh Sembilan Yin Long Chen mempelajari keterampilan tempur penempaan tubuh Li Suanji dari Li Tianji. Kedua sosok itu bertarung dari langit hingga ke tanah. Itu sangat mengerikan. Long Chen segera mengikuti mereka. Dia melihat Li Suanji ditekan oleh bulan darah, tetapi dia tidak menyerang sama sekali. Bahkan Li Tianji pun khawatir. Long Chen sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Selain keterampilan tempur yang melembutkan tubuh, Li Suanji juga mengembangkan keterampilan tempur tingkat sembilan yang disebut Kitab Suci Melahap Sembilan Yin. Dengan menggunakannya sekarang, dia akhirnya berhasil menekan bulan darah. Bulan darah adalah daemon, jadi Ki Iblisnya sangat kuat. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari Li Suanji, yang memiliki tubuh Iblis Petir Pembunuh Sembilan Yin. Hanya dua lapisan ini sudah cukup untuk menekan Li Suanji. Tangan Iblis Sembilan Yin Ini adalah jurus dari Nine Yin Devoring Sutra. Saat Li Suanji mengeksekusinya, sebuah tangan Iblis hitam muncul di belakangnya. Jika seseorang melihat lebih dekat pada lengan hitam itu, mereka akan melihat bahwa itu sebenarnya adalah pusaran hitam pekat. Dalam sekejap, Ki spiritual langit dan bumi menjadi liar, dan bersama dengan lengannya, ia melesat menuju bulan darah. Tidak buruk. Bulan darah itu tertawa keras. Tubuhnya yang merupakan milik daemon itu tampak mengembang banyak. Pada saat itu, kecepatannya malah meningkat beberapa kali lipat, memungkinkannya menghindari serangan Li Suanji. Dengan suara keras, tangan Iblis Sembilan Yin menghantam tanah, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Ruang yang telah disiapkan oleh bulan darah hampir hancur olehnya. Nakal sekali. Kau benar-benar merobek barang-barangku. Meskipun Li Suanji sangat kuat, bulan darah itu sama sekali tidak khawatir. Dalam sekejap, dia benar-benar terbagi menjadi dua klon yang identik. Salah satu dari mereka berhadapan dengan Long Chen, sementara dua lainnya bekerja sama untuk menyerang Li Suanji. Kecakapan bertarung mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Sungguh teknik pertarungan doppelganger yang hebat. Long Chen telah melihatnya sendiri. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk menyerang, tetapi siapa yang mengira bahwa bulan darah benar-benar akan menargetkannya. Namun, dengan mata iblis pemakan roh, mudah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Yang menyerang Long Chen bukanlah tubuh asli, itu hanya untuk menghalangi Long Chen. Tanpa ragu, Long Chen mengeksekusi Kitab Suci Sembilan Naga, level ke-6 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Enam naga suci meraum di belakangnya, dan saat Long Chen mengacungkan tombaknya, energi Kitab Suci Sembilan Naga berkumpul di tombak itu. Raungan naga yang mengerikan terdengar saat kecepatan Long Chen meningkat beberapa kali lipat. Tombak itu menebas doppelganger bulan darah, dan seketika, doppelganger itu dipotong-potong oleh Long Chen. Meskipun Long Chen tidak punya kekuatan untuk berhadapan langsung dengan bulan darah, dia masih bisa menghadapi doppelganger. Roh Iblis Yang Tak Tertandingi Di sisi lain, Li Suanji melancarkan jurus yang lebih kuat lagi, yaitu Nain Yin De Four Ring Sutra. Bayangan iblis yang mengerikan muncul di belakangnya, dan energi kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Gadis cantik ini bagaikan iblis dalam kegelapan, dipenuhi dengan Yin Qi. Dalam sekejap, kekuatan tubuhnya berlipat ganda, dan hampir meledak. Dengan satu gerakan, roh-roh iblis Yang Tak Tertandingi menyembur keluar. Mereka seperti kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul menjadi sinar hitam yang menghantam doppelganger bulan darah, menghancurkannya seketika. Bagus, bagus sekali. Blood Moon masih tertawa. Bahkan setelah dua doppelgangernya hancur, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hal ini menyebabkan tekanan di hati Long Chen meningkat. Sementara mereka berdua bertarung, dia mengikuti mereka dari dekat, tidak mengambil tindakan apapun. Blood Scarlet Sky Wilderness sudah menyimpannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa orang ini menginginkan senjatanya. Baginya, Blood Scarlet Sky Wilderness memang sangat cocok. Sayangnya, dia hanya dari ras iblis, bukan seorang prajurit naga. Mata Zitong dipenuhi ilusi. Untuk sesaat, dia menyerang dan sekali lagi menekan Li Suanji. Pada saat ini, Long Chen hampir berdiri berdampingan dengan Li Suanji. Kendalikan dia, kata Li Suanji tiba-tiba. Suaranya penuh tekat. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerbu ke arah Blood Moon. Meskipun dia adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh Long Chen, seperti Hallmaster Suan Ming dan yang lainnya, lalu kenapa? Tidak ada yang dapat menghentikan keinginannya. 1317 Oh, wajah Xiaobai benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Sue Yue tertawa terbahak-bahak dan bayangan berwarna darah muncul di tangannya, berkumpul menjadi bentuk rubah berwarna darah. Dia membuka telapak tangannya dan rubah berwarna darah itu langsung membengkak beberapa kali. Ia menyerang Long Chen, menggigitnya. Saat rubah berwarna darah itu maju, retakan benar-benar muncul di angkasa. Long Chen segera memahami bahwa ini adalah kekuatan seorang kultifator tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi, yang mampu menembus ruang. Tidak peduli apa, saat ini, Long Chen harus menghadapinya secara langsung. Karena di belakangnya ada Li Suanji, dan karena dia membutuhkan Long Chen untuk mengulur waktu, itu sudah cukup. Jari waktu yang ekstrim. Pada saat ruang itu hancur, Long Chen tiba-tiba merasa sangat bingung. Setiap kali dia berada di ambang kematian, dia mampu merasakan makna waktu yang sebenarnya. Saat dia menggunakannya, sungai waktu yang mengalir di tubuhnya menjadi cepat dan lambat. Kekacauan waktu menyebabkan kekacauan kekuatan. Ketika kekuatan penghancur ruang turun, bayangan naga dewa yang besar muncul di belakang Long Chen. Bahkan menghilang ke langit berbintang di luar kota kekacauan bintang 9. Tentu saja, hanya Long Chen yang bisa merasakan bayangan naga ini. Cakar Void Infinity Dragon adalah jari Long Chen. Pada saat ini, kekuatan menyatu, dan kekuatan yang menembus melesat maju. Boom, boom, boom. Kerubah merah darah itu tiba-tiba hancur oleh serangan kekuatan penuh Long Chen. Retakan di ruang angkasa tiba-tiba bergerak menuju Blut Moon. Dia tidak berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi, tetapi Long Chen telah menggunakan kekuatan untuk menghancurkan ruang angkasa, yang membuat Blut Moon tercengang. Melihat kekuatan jari waktu ekstrim turun bersama retakan di angkasa, dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan ngeri. Dia menatap pemuda sombong itu dengan kaget. Apa? Pada saat ini, Li Suanji memanfaatkan kesempatan ketika Long Chen menyerang untuk menggunakan jurus terakhir Kitab Suci Pemakan Sembilan Yin. Dia mendarat di kepala Blut Moon. Lubang hitam yang melahap. Nine Yin Demonic Hand, Supreme Demon Spirit, dan Devoring Black Hole. Setiap gerakan lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah gerakan Li Suanji, pusaran hitam besar muncul di atas kepala Blut Moon. Krune aneh yang tak terhitung jumlahnya bergulir di pusaran itu. Di kedalaman pusaran itu ada tempat yang penuh dengan hantu. Ceritan dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya keluar, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Kabut hitam bergulung dan mengembun menjadi bentuk tengkorak. Lubang hitam pemakan memiliki daya hisap yang mengerikan. Ia bekerja pada tubuh Blut Moon. Tiba-tiba, Blut Moon terhisap ke langit. Dia baru saja mengalami serangan jari alam semesta ekstrim dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tepat saat mereka hendak mencapai pusaran hitam itu, Blut Moon mengamuk. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan meletus dari tubuhnya saat dia melepaskan diri dari daya hisap. Apakah kau pikir kau bisa melukaiku dengan teknik bertarung yang lemah seperti itu? Pada saat itu, situasinya berubah drastis. Kekuatan melahap lubang hitam yang melahap tiba-tiba berubah menjadi kekuatan meludah. Kekuatan itu menghantam tubuh Blut Moon, dan lubang hitam yang melahap itu berputar ke arah yang berlawanan. Semua asap hitam mengembun menjadi pilar yang langsung menghantam tubuh Blut Moon, menyebabkan darah menyembur keluar. Blut Moon terlempar ke tanah, dan kekuatan besar itu menyebabkan seluruh ruang bergetar dan hancur. Ledakan Saat ruang yang diciptakan oleh Blut Moon hancur, Longchen dan yang lainnya kembali ke dunia luar. Kekuatan yang melonjak langsung menghancurkan halaman kecil itu. Keributan besar ini membuat banyak orang khawatir. Meskipun ada pertempuran yang terjadi di kota Polaris sepanjang waktu, tidak banyak pertempuran yang sehebat ini. Sekilas, semua orang tahu bahwa itu adalah pertempuran antara para pejuang di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Orang-orang di kota kekacauan bintang 9 tidak kekurangan keberanian. Mendengar keributan itu, banyak orang mulai berkumpul. Li Suanji telah memukulnya dan melukainya. Longchen awalnya terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah. Meskipun Blut Moon terluka, dia tidak mati. Bagi orang sombong seperti dia, terluka adalah hal yang sangat memalukan. Jika mereka tidak segera membunuhnya, dia pasti akan menjadi lebih menakutkan, dan mereka berdua tidak akan bisa melawan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk mengejarnya. Begitu Longchen dan Li Suanji bertemu, tanah di bawah mereka terangkat ke langit, dan warna darah memenuhi udara. Aura binatang buas yang mengerikan muncul, dan tubuh di bawahnya membengkak. Dalam waktu yang sangat singkat, kerubah darah setinggi tiga orang muncul di depan Longchen dan yang lainnya. Kerubah ini sama sekali tidak lucu. Sebaliknya, ia menakutkan. Rune berwarna darah di tubuhnya, serta gigi dan cakarnya yang tajam, serta matanya yang ungu, semuanya memancarkan aura yang berbahaya. Sudah lama sejak Longchen bertarung dengan binatang iblis seperti itu. Ini adalah binatang iblis sejati. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, mereka akan menunjukkan kekuatan tempur terkuat mereka. Kau benar-benar memaksaku untuk menggunakan wujud asliku. Aku marah, aku marah. Blood Moon mengeluarkan suara gemuruh. Di tubuhnya, aura besar milik klan iblis menyebar ke segala arah, dengan cepat membentuk batas tak terlihat, menghalangi rute pelarian Longchen dan Li Suanji. Li Suanji dan Longchen menarik napas dalam-dalam. Keduanya saling memandang dan melihat pentingnya dan tekat di mata masing-masing. Kita tidak bisa menang melawannya dengan cara biasa. Apakah kau punya cara untuk membantuku setidaknya menstabilkan tubuhmu, sehingga dia tidak bisa bergerak selama 10 tarikan napas waktu, kata Li Suanji dengan suara gemetar. Setelah mengalami pertempuran yang begitu intens, dia tidak diragukan lagi telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat, dan kekuatannya hampir terkuras. Namun, dia masih bertahan. Hati Longchen terasa sakit untuknya. Di dalam hatinya, selain menyalahkan diri sendiri, ada juga rasa bersalah. Dia selalu menjadi orang yang sombong, tetapi kali ini, dia harus membiarkan wanita itu melindunginya. Hal ini membuatnya sangat tidak rela. Ini adalah terakhir kalinya, Longchen tiba-tiba berkata. Apa? Li Suanji terkejut. Ini terakhir kalinya, kau serang dulu. Jangan khawatir, aku bisa menstabilkannya, sehingga dia tidak bisa bergerak selama 2 jam. Percayalah padaku. Uh, dia bisa merasakan tekat dan keyakinan dalam suaranya. Dia tiba-tiba tersenyum, karena setiap kali Longchen mengucapkan kata-kata seperti itu, sepertinya dia berusaha untuk menjadi berani, tetapi sebenarnya, dia selalu bisa melakukan sesuatu yang mengejutkan. Aku akan pergi dulu, agar kau punya kesempatan untuk menggunakannya. Setelah mengatakan ini, Li Suanji tiba-tiba bergegas turun ke Blood Moon. Pada saat ini, ribuan orang berkumpul di sekitar, menyaksikan pertempuran dengan kaget. Blood Moon sebenarnya adalah iblis abadi tingkat ke-9, bukan tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi dari klan manusia. Kerubah berdarah dan psikedelik itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pemuda dan gadis itu berani melawan setan seperti itu. Mereka benar-benar berani. Di bawah tatapan mata orang banyak, Li Suanji mendarat di kepala Blood Moon. Pada saat ini, Blood Moon telah pulih dari cederanya tadi, dan ada kebencian di hatinya. Dia tersenyum pahit, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba bergerak. Aura yang menyesakan datang. Begitu purple eye Blood Fox bergerak, ribuan orang di luar tiba-tiba terguncang oleh aura itu dan terbang keluar. Dapat dilihat betapa kuatnya iblis yang levelnya sama. Jika tidak demikian, Li Suanji dan Long Chen tidak akan begitu gugup saat ini. Jika Dewa Lin Yi mengirim seorang kultifator biasa di puncak tingkat ke-9 alam seni bela diri ilahi, tidak akan begitu sulit untuk menghadapinya. Saat Blood Moon bergerak, Li Suanji dalam bahaya, dan semua orang berseru. Pada saat ini, cahaya hitam muncul di dahi Li Suanji. Dia akan menggunakan kekuatan sihir dari garis keturunan keluarganya. Sepertinya aku pernah mendengar tentang kekuatan sihir ini. Tepat saat para penonton mengatakan ini, titik cahaya di dahi Li Suanji tiba-tiba jatuh ke tanah. Untuk sesaat, seluruh tanah tiba-tiba berguncang, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dalam radius 10 mil, semuanya berubah menjadi reruntuhan, dan debu beterbangan di mana-mana. Formasi kegelapan yang meningkat. Ketika Li Suanji mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang jelas, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan semua cahaya dalam radius 10 mil tiba-tiba menghilang. Kekuatan seperti tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, dan lengan tebal yang tak terhitung jumlahnya itu penuh dengan pusaran hitam. Ternyata itu adalah tangan iblis sembilan yin. Ribuan tangan iblis sembilan yin menyerbu ke arah rubah darah bermata ungu yang menyerang Li Suanji. Desis, desis, desis. Blut Moon mengeluarkan teriakan yang sangat tajam. Untuk beberapa saat, banyak penonton yang telinganya tertusuk oleh suara ini, dan mereka melolong dengan menyedihkan. Meskipun dia berteriak seperti ini, dia tetap tidak bisa lepas dari takdirnya untuk diikat. Tubuh Blut Moon mengembang dengan gila-gilaan, tetapi semakin dia mengembang, semakin banyak sembilan tangan iblis yin muncul di dalam diagram formasi kegelapan. Mereka mengikatnya dengan erat, dan tentu saja, dia tidak bisa bergerak untuk saat ini. Gadis dari keluarga lidari alam iblis bayangan, kau bisa menjebakku karena formasi kegelapan yang meningkat. Blut Moon tertawa terbahak-bahak, dan kekuatannya yang berwarna darah meluas, ingin mencabik-cabik formasi kegelapan yang meningkat. Chen panjang. Li Suanji berteriak, dan rambut hitamnya menari liar. Sudah waktunya bagi Long Chen untuk bergerak. Sebenarnya, Long Chen sudah siap. Ketika Li Suanji menggunakan formasi kegelapan yang meningkat, dia bergegas ke langit di atas bulan darah. Meskipun dia berada di depan semua orang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan benda ini untuk bertahan hidup. Kekuatan nirvana diaktifkan, dan segel emas muncul di tangan Long Chen. Cahaya keemasan itu langsung menjadi sumber cahaya terbesar dalam formasi kegelapan yang meningkat. Dia percaya padanya, jadi dia tidak boleh mengacaukannya. Long Chen mengumpulkan semua kekuatan nirvana ke dalam segel gajah emas sembilan roh. Untuk sesaat, segel emas kecil itu meledak dengan raungan binatang buas yang mengerikan. Jiwa binatang buas emas keluar dari segel gajah emas sembilan roh. Mereka mengembun menjadi sembilan binatang buas raksasa yang menutupi langit di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan bulan darah. Mereka semua adalah gajah emas yang penuh dengan kekuatan. Raungan, raungan, raungan. Raungan mengerikan terdengar di seluruh area itu. Itu adalah, Artefak Dao. Itu sebenarnya Artefak Dao. Siapa anak ini? Dia sebenarnya punya Artefak Dao. Para penonton tiba-tiba membuat keributan. Ternyata itu adalah Artefak Dao. Bagi semua orang, Artefak Dao adalah harta karun tertinggi. Untuk sesaat, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Mengaktifkan. Di bawah kendali Longchen yang putus asa, sembilan gajah raksasa itu menginjak-injak Blut Moon. Blut Moon, yang baru saja terbebas dari formasi kegelapan yang meningkat, menemukan dengan putus asa bahwa sekelompok gajah emas dengan kekuatan kasar yang tak tertandingi telah menjebaknya. Apa yang bisa dilakukan Artefak Dao kepadaku? Apakah bisa membunuhku? Blut Moon terus tertawa terbahak-bahak. Di bawah injakan gajah emas, dia menjadi semakin berani. Meskipun dia berlumuran darah, gajah emas menjadi semakin redup. Ini karena kekuatan gajah emas sepenuhnya didukung oleh Longchen. 1318. Li Suanji telah mengatakan bahwa dia ingin Longchen menahan Blut Moon karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya sulit bahkan untuk dia kendalikan. Dia percaya pada Longchen. Jika dia berkata dia bisa melakukannya, dia pasti bisa melakukannya. Saat ini, dia melayang sendirian di depan tubuh besar Blut Moon yang seperti binatang buas, tanpa sedikitpun pertahanan. Pada jarak sedekat itu, jika Blut Moon berjuang sedikit saja, dengan kekuatan fisiknya yang mengerikan saat ini dan saripati iblisnya yang besar, ia dapat dengan mudah membunuh Li Suanji. Blut Moon mengeluarkan suara gemuruh. Dia masih tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya karena anak laki-laki dan perempuan itu telah mengeluarkan artefak dao mereka. Segel gajah emas sembilan roh itu. Blut Moon mengangkat kepalanya yang besar berwarna darah dan menatap Longchen di langit dengan mata umuhnya. Ada sedikit rasa kagum di matanya. Tekad pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak normal. Blut Moon tahu kekuatan tubuhnya yang seperti binatang buas. Lawannya hanya memiliki sedikit kekuatan, namun dia mampu menggunakan segel gajah emas sembilan roh begitu lama. Tidak peduli seberapa kuat Blut Moon melawan, segel gajah emas sembilan roh dengan kuat menekannya. Belalai gajah dan kaki gajah yang mengerikan menghantam tubuhnya, menyebabkan kulitnya terbelah. Desis, desis, desis. Kerubah darah bermata ungu menjerit dan berjuang lebih keras lagi. Dia bukan bawahan Dewa Lin Yi. Dewa Lin Yi menyuruhnya untuk membunuh Longchen secara diam-diam, tetapi dia tidak melakukannya. Pada saat ini, dia mendapati bahwa kedua anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia sudah menyesalinya. Khususnya, pemuda itu hanya bisa digambarkan sebagai orang gila. Demi menggunakan segel gajah emas sembilan roh untuk menekan rubah darah bermata ungu, seluruh tubuhnya menjadi pucat. Diperkirakan seluruh tenaganya telah terkuras, tetapi dia masih bertahan. Dunia yang melahap darah. Longchen menggertakkan giginya. Pada saat terakhir, dia menggunakan Devoring Blut World. Tiba-tiba, darah iblis yang melonjak dari luka Purple Eye Blut Fox terbang ke arah Longchen dan berubah menjadi kabut darah. Longchen menelannya ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatan Nine Spirit Golden Elephant Cell. Sayangnya, segel gajah emas sembilan roh menghabiskan terlalu banyak energi. Longchen tidak dapat memenuhi kebutuhan. Namun, ketika dia melihat Li Suanji masih bersiap, dia menggertakkan giginya. Pikirannya kosong, tetapi kegigihannya tidak berhenti. Urat-urat biru terlihat di leher dan lengannya, dan otot-ototnya perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Segel gajah emas sembilan roh bagaikan lubang tanpa dasar, menelan kekuatan Longchen. Secara samar-samar, Longchen merasakan adanya kehancuran dan pembangunan kembali. Penindasan besar ini sebenarnya menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi lain. Awalnya, daging dan darahnya telah terkuras kekuatannya, tetapi sekarang, bahkan lebih banyak kekuatan mengalir keluar dari kedalaman tubuhnya. Ketika kekuatan Longchen telah terkuras oleh segel gajah emas sembilan roh, kekuatannya telah menembus ke tahap akhir tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Sejumlah besar asal ilahi darah naga terus diproduksi di tubuhnya. Kekuatan pengendalian segel gajah emas sembilan roh meningkat. Awalnya, Blut Moon merasa bahwa dia akan menerobos pengekangan Longchen dan menyelesaikan tugasnya. Namun, saat ini, pengekangan meningkat beberapa kali lipat, dan Blut Moon langsung dipukuli habis-habisan. Kekuatan artefak Tao sejati jelas tidak sesederhana itu. Longchen menunjukkan sebagian kekuatan segel gajah emas sembilan roh. Lawannya tidak tahan lagi. Longchen menggunakan segel gajah emas sembilan roh untuk mencabik daging dan darahnya. Daging dan darah beterbangan di mana-mana. Rubah darah bermata ungu mengeluarkan raungan. Pembentukan kegelapan yang meningkat belum menghilang. Sembilan tangan iblis yin yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan mengikat rubah darah bermata ungu dengan erat. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Dua binatang terkutuk. Pada saat ini, Sue Yue hanya menginginkan satu hal, yaitu membunuh Longchen dan Li Suanji. Siapakah binatang itu? Suara acuh-ta'acuh Longchen terdengar di atasnya. Segel gajah emas sembilan roh berubah menjadi gunung emas dan dengan ganas menekan bulan darah, menghancurkannya ke tanah. Pada saat ini, Li Suanji akhirnya berhasil. Longchen menghela nafas lega. Demi menjebak rubah darah bermata ungu, dia hampir pingsan tadi. Kegigihannya membuahkan hasil, dan kultifasinya kembali meningkat. Li Suanji mengangkat tangannya, dan jarum umu ramping muncul di telapak tangannya. Jarum umu ini sangat familiar bagi Longchen. Itu adalah jarum penghancur jiwa yang sering digunakan keluarga Li. Namun, jarum penghancur jiwa ini berbeda, karena mengandung aura artefak Tao. Jarum umu ini juga merupakan artefak Tao. Para penonton kembali gempar. Hampir semua mata memerah. Dua artefak Tao tiba-tiba muncul, dan keduanya muncul di tangan dua pemuda dan pemudi yang tidak memiliki dukungan kuat. Ini berarti peluang yang tak terbatas. Artefak Tao dari abad pertengahan. Kekuatan jarum penghancur jiwa ini bahkan lebih mengerikan daripada segel gajah emas sembilan roh milik Longchen. Ini karena segel gajah emas sembilan roh terutama digunakan untuk menghancurkan, sedangkan jarum penghancur jiwa memiliki kemampuan menusuk yang paling mengerikan. Bahkan Longchen merasa ngeri dengan auranya. Mati, Li Suanji memejamkan mata dan mengunci posisi lawannya dengan indera ilahinya. Sangat sulit baginya untuk mengendalikan jarum penghancur jiwa. Dia belum mencapai alam kesengsaraan nirvana, jadi dia membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan diri. Justru karena Longchen terlalu gigi, dia benar-benar dapat menggunakan jarum penghancur jiwa. Jika dia menghadapi Blut Moon sendirian, dia pasti tidak akan kalah dalam beberapa ronde. Sutera pemakan sembilan yin, susunan kegelapan yang meningkat, tubuh iblis pembunuh guntur sembilan yin, dan jarum yang menghancurkan jiwa ini membuat Li Suanji sangat kuat. Merasa. Terdengar desisan tajam yang tak tertandingi. Di bawah kendali Li Suanji, jarum penghancur jiwa meninggalkan telapak tangannya dan menembus ruang di antara alis Blut Moon dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah tekanan rising Darkest Array dan Nine Spirit Golden Elephant Cell milik Longchen, tubuh Purple Eye Blut Fox tidak bisa bergerak. Melihat seberkas cahaya datang ke arahnya, ia mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Seluruh tanah bergetar hebat di bawah kekuatannya. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke tanah, berubah menjadi asap dan debu yang memenuhi langit. Uci. Jarum penghancur jiwa menusuk alis rubah darah bermata ungu. Setelah beberapa tarikan napas, jarum itu kembali ke tangan Li Suanji. Wajah Li Suanji pucat pasi saat dia jatuh dari langit. Longchen buru-buru memeluknya. Tubuhnya lembut dan sedikit dingin, tetapi sangat nyaman. Longchen sedikit cemas. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa dia hanya kelelahan. Dia akan baik-baik saja setelah masa pemulihan yang singkat. Melihatnya dengan dingin, cahaya di mata Purple Eye Blood Fox menghilang. Setelah beberapa napas, ia berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Jiwa monsternya telah hancur oleh jarum penghancur jiwa. Wajar saja jika dia mati. Jika dia tidak mati, Longchen tidak akan menyerah untuk menekannya. Akhirnya mati. Pertarungan ini benar-benar menegangkan. Sejak awal, Longchen tidak memiliki banyak harapan. Untungnya, kekuatan Li Suanji melampaui imajinasinya. Pada akhirnya, karena pemahaman diam-diam mereka, mereka menyerang gelombang demi gelombang, membuat Blood Moon tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Baru saat itulah mereka membunuhnya. Ini benar-benar bencana besar. Aku baik-baik saja. Dia membuka matanya dengan linglung dan mendapati dirinya berbaring di pelukan Longchen. Li Suanji tidak memiliki banyak kekuatan. Wajahnya yang cantik sedikit redup saat ini, dan bibir merahnya sedikit pucat. Hanya kabut tebal di matanya yang membuatnya tampak seperti kecantikan nasional. Masuklah, bahayanya belum berakhir. Pada saat ini, Longchen sedang dalam masa kemasannya. Tubuhnya masih dalam proses transformasi, dan esensi ilahinya juga meningkat. Dia secara bertahap mendekati level puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Dalam waktu singkat, ia telah maju dua kali berturut-turut. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang-orang tercengang. Hati-hati, Li Suanji tahu bahwa dia tidak bisa terus bertarung. Dia hanya bisa mengandalkan Longchen. Dia sangat lega karena dia adalah pria yang bisa dia andalkan. Tak lama kemudian, dia mencapai alam kekosongan besar. Selama dia ada di sini, bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa menyakitinya. Longchen melayang di udara, menyerap kekuatan langit dan bumi dengan gila-gilaan. Kemudian, dia melihat sekeliling. Puluhan ribu orang sedang melihat pemuda yang dingin itu, dan kemudian melihat tubuh rubah darah bermata ungu yang telah jatuh ke tanah. Mereka mengerti bahwa tanpa pemuda ini, mustahil bagi Li Suanji untuk membunuh rubah darah bermata ungu. Dia sudah lelah, dan gadis itu bahkan lebih lelah lagi. Saya pikir dia tidak akan mampu menahan serangan apapun. Dua artefak dao. Totalnya dua artefak dao. Sungguh menggoda. Bisakah kalian menahannya? Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dengan suara mendengung, puluhan ribu orang, termasuk beberapa ahli di tingkat kesembilan alam bela diri ilahi, mengejar Long Chen pada saat pertama setelah rubah darah bermata ungu mati. Long Chen menggunakan teknik nafas ilahi. Dia tahu bahwa dengan keributan besar yang terjadi di sini, Lin Yixian pasti akan tahu bahwa Li Suanji telah memutuskan semua kepura-pura untuk bersikap ramah padanya. Dia pasti akan mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan sekte penentang. Satu-satunya cara adalah bersembunyi untuk saat ini. Selama masih ada kehidupan, pasti ada harapan. Setidaknya, dia harus menunggu Li Suanji pulih. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya berubah menjadi kilat emas dan langsung kabur. Banyak orang mengejarnya dengan gila-gilaan. Puluhan ribu orang berhamburan, dan semakin banyak orang mengejarnya. Tak lama kemudian, seluruh kota mencari jejak Long Chen. Berita tentang munculnya dua artefak doktrin menyebar ke seluruh kota polaris dalam waktu yang sangat singkat. Semakin banyak orang bergabung dalam perburuan harta karun. Omong kosong. Dewa Lin meninju penjaga di depannya. Rambutnya acak-acakan, dan dia meraung. Blut Moon sudah mati. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada Yi Xian? Dua artefak doktrin telah muncul. Apa yang terjadi? Apakah batu artefak doktrin ada di jalan? Mereka ada di mana-mana. Setelah meraung beberapa saat, Dewa Lin memberi perintah, kerahkan semua orangku untuk mencari Long Chen di seluruh kota luar Polaris City. Pada saat yang sama, tutup Polaris City. Jika ada lalat yang lolos, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Untuk sesaat, seperempat dari kultus ilahi dimobilisasi. Long Chen meremehkan kekuatan kultus dewa. Dia belum melarikan diri dari kota Polaris. Seluruh kota Polaris penuh dengan jejak aktivitas kultus dewa. Bahkan jika dia memiliki teknik nafas dewa, dia tidak dapat menahan pencarian banyak prajurit di tingkat kedelapan alam bela diri dewa setiap hari dan malam. Setelah bersembunyi selama tiga hari, Dewa Lin Yi Xian masih menemukannya. Bahkan teknik melarikan diri dari darah tidak berguna di kota Polaris yang begitu besar. 1319. Kota Polaris sangat besar dan rumit. Kultus penentang dewa begitu kuat. Lin Yi Xian tidak jauh dari sana. Setelah Long Chen melarikan diri, dia segera mengetahuinya dan mengirim orang untuk mengejarnya. Sepuluh prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi mengepung Long Chen, menatap Long Chen seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Mereka melepaskan aura mendominasi mereka. Sepuluh prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi membentuk domen campuran, menekan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen masih merasa seperti ada gunung yang menekan kepalanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Begitu dia bergerak, kesepuluh seniman bela diri itu akan menyerbu. Masing-masing dari mereka hampir sekuat sue yue. Dengan begitu banyak orang, jika Long Chen dikepung, dia mungkin akan tercabik-cabik. Hati Long Chen tenang saat ia berhadapan langsung dengan Lin Yi. Ia bukan orang lemah, dan terkadang, seorang pria tidak bisa begitu saja melarikan diri. Karena itu, Long Chen tetap tinggal. Menghadapi lelaki tua yang telah mendominasi kota bintang utara selama ribuan tahun ini, tidak ada sedikitpun rasa takut di mata Long Chen, hanya ketidakpedulian. Wajah Lin Yi Shen penuh dengan senyuman. Dia segera mendekati Long Chen. Saat ini, sudah banyak orang yang mengejar ke arah ini. Melihat sepuluh prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi dari sekte penentang dewa, mereka harus berhenti tidak peduli seberapa berani mereka. Itu adalah sepuluh pengawal Dewa Lin Yi Shen. Ini adalah perlindungan terakhir yang ditinggalkan oleh Master Sekte penentang dewa untuknya. Sepuluh prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Sepertinya kita tidak punya peluang. Kita lihat saja. Tidak peduli apapun, mereka tidak mau menyerah seperti ini. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar, menyaksikan situasi dengan mata dingin. Pemuda ini telah menjadi incaran Lin Yi Shen. Sepertinya dia akan celaka. Selama bertahun-tahun, banyak orang di kota Polaris telah meninggal di tangannya. Tuan muda dari keluarga Lin ini telah menjadi anak manja sejak dia masih muda. Kultifasinya rata-rata, tetapi dia sombong dan lalim sampai hari ini. Bukankah itu semua karena Master Sekte penentang dewa yang memanjakannya? Jika dia memiliki bakat yang sama dengan adiknya, dia akan menjadi Master Sekte muda. Berhenti bicara. Tidak peduli seberapa lemah kultifasi mereka, mereka masih ribuan kali lebih kuat dari kita. Lin Yi Shen sangat menikmati perasaan ini. Dia tahu bahwa hatinya tidak berada di jalur kultifasi, tetapi tidak masalah seberapa kuatnya dia. Selama dia berada di Sekte penentang dewa, dia akan sekuat Sekte penentang dewa. Sejak dia masih muda, banyak seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya dan memiliki bakat yang mengerikan telah mati di tangannya. Itu semua karena kekuatan di balik mereka. Berdiri di hadapan Long Chen, dia menilai saingannya yang tidak penting dalam hal cinta. Melihat ketidakpedulian dan kebencian di mata Long Chen, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar sudah tua. Hal ini membuat Lin Yi Shen merasa sedikit tidak nyaman. Gadis muda selalu mudah dibutakan oleh cinta. Mereka tidak bisa berpikir jernih tentang siapa pria yang paling bisa mereka andalkan. Aku bisa memberinya semua yang dia inginkan, uang, kekuasaan, dan status. Tapi kamu hanyalah seorang pria malang yang tidak berguna. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Lin Yi Shen tiba-tiba tertawa di depan Long Chen dan mulai berbicara. Semua orang terkejut. Mungkinkah Long Chen dan Lin Yi Shen sebenarnya adalah rival dalam percintaan ini. Semua orang tidak bisa menahan rasa sedih untuk Long Chen. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah bersaing dengan Lin Yi Shen untuk mendapatkan wanita, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Ada juga banyak talenta muda seperti Long Chen. Lin Yi Shen benar. Gadis-gadis muda dan murni menyukai bakat muda seperti ini. Sayangnya, mereka semua mati di tangan Lin Yi Shen. Pada saat ini, Li Suan Ji sedang tidur nyenyak di alam kekosongan besar Long Chen. Melihat bahwa dia berangsur-angsur pulih, Long Chen merasa lega. Dia menatap Lin Yi Shen dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah dewasa sampai pada titik di mana dia tidak ingin menggunakan kata-kata untuk mengalahkan yang lain. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan membuat lelaki tua ini marah. Bukannya Long Chen tidak ingin melarikan diri, hanya saja terkadang, seorang pria harus berdiri seperti ini dan tidak mundur selangkah pun. Lin Yi Shen menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan santai. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, Anak muda, ku lihat kau punya bakat. Aku akan membiarkanmu hidup. Buka kerajaan dewa dan biarkan dia keluar. Biarkan dia mengikutiku. Jika kau punya kemampuan di masa depan, kau bisa membawanya kembali. Dengan itu, Lin Yi Shen tertawa. Karena mereka sudah berselisih, dia tidak perlu berpura-pura sopan lagi. Dia menyukai Li Suan Ji. Dia menyukai gadis yang bersih dan tangguh seperti dia. Dia tidak bisa menahan diri. Long Chen, saingan kecil dalam cinta ini, tidak pernah menjadi lawannya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Long Chen berkata dengan nada yang sangat tenang. Hei, kau masih berani berdebat denganku. Lin Yi Shen tertawa lebih gembira. Ia memandang Long Chen seperti seekor monyet. Orang-orang di sekitar mereka juga tertawa. Mereka merasa konyol bahwa Long Chen berani berbicara dengan Lin Yi Shen seperti itu. Siapa Lin Yi Shen? Dia adalah playboy paling terkenal di kota Bintang Utara. Dia telah menjadi playboy selama ribuan tahun. Dia telah membunuh banyak jiwa, tetapi tidak ada yang bisa membalas dendam padanya karena dia memiliki sekte penentang dewa di belakangnya. Saat itu, Long Chen juga seorang playboy kecil. Dibandingkan dengan Lin Yi Shen, dia jauh lebih lembut. Ketika dia melihat Long Chen tidak menjawab, dia perlahan kehilangan kesabarannya dan berkata, biarkan dia keluar. Kalau tidak, aku akan bertindak. Suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Long Chen terbakar amarah. Orang tua ini sungguh tidak tahu malu. Orang seperti ini harus dihajar habis-habisan, berapapun biayanya. Dia memandang rendah Long Chen. Dia memandang rendah orang yang disebut, anak miskin, ini. Tapi siapa sebenarnya orang kaya? Pak tua, saya masih dalam masa kemasan, tapi kamu sudah tua. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri dan harga diri itu? Long Chen berkata dengan nada bercanda. Frasa, mutiara tua dan kuning, awalnya digunakan untuk menggambarkan wanita. Ketika dia menggunakannya di sini, itu langsung membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Lin Yi Shen yang tersenyum berangsur-angsur menjadi gelap. Mengapa kau tidak bertindak, jika kau masih punya nyali? Long Chen melanjutkan, suaranya suram. Dia memutar jari-jarinya dan menatap Lin Yi Shen. Dia tertawa keras, jangan bilang kalau putra pemimpin sekte penentang dewa itu bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku. Tidak heran kau direndahkan menjadi peran yang menunggu kematian. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudaramu sendiri. Kalau aku jadi kau, aku akan bunuh diri saja. Aku merasa malu hidup di dunia ini. Bagaimana kau bisa begitu sombong saat kau sudah setua ini? Long Chen pandai memprovokasi orang. Ekspresi Lin Yi Shen tiba-tiba berubah, menjadi sangat suram. Singkatnya, kalau kamu masih lelaki yang bisa bersikap tangguh, datanglah dan lawan dia. Kamu bilang kamu menyukainya, tetapi kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu lelaki macam apa? Long Chen mengerti bahwa lelaki tua seperti ini sangat cerdik. Dia tidak akan bertindak mudah. Namun, jika Long Chen benar-benar bisa memaksanya ke sudut dengan kata-kata, dia juga akan kehilangan akal sehatnya karena marah, seperti saat ini. Dalam hal bertarung, Lin Yi Shen sebenarnya sangat pemalu. Namun, Long Chen terlalu lemah. Dia tampaknya hanya berada di level ke-6 alam bela diri ilahi, dan dalam pertempuran tadi, Lin Yi Shen tidak memiliki kekuatan khusus. Dia mengirali Suan Ji yang membunuh Blut Moon. Wajah lawannya yang provokatif membuat darah Lin Yi Shen mendidih, dan dia berkata, kamu hanya anak kecil. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki wanita sesempurna Nonali. Ayo kita bertarung satu lawan satu. Kalau tidak, kau akan menjadi cucuku, oh tidak, cucu kura-kura. Jika aku punya cucumu, aku akan bunuh diri karena putus asa, Long Chen tertawa. Hanya tawanya yang terdengar. Semua orang sangat terdiam. Mereka menatap Long Chen dengan tatapan kosong. Tidak mudah baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada penguasa Polaris City yang suka bersenang-senang. Pasti ada yang salah dengan otak pemuda ini. Itulah yang dipikirkan semua orang. Hanya mereka yang telah melihat tekad mengerikan yang ditunjukkan Long Chen saat menggunakan segel gajah Mas Sembilan Roh untuk menekan bulan darah merasa ragu. Mereka merasa bahwa karena Long Chen berani mengatakan hal seperti itu, dia pasti percaya diri. Semuanya, dengarkan baik-baik. Jangan biarkan dia lolos. Tuan Lin, hadapi dia secara pribadi. Lin Yixian membuka tangannya, dan orang-orang di sekitarnya segera terbang keluar, meninggalkan area yang sangat luas. Kesempatan itu telah datang. Mata Long Chen yang awalnya tenang langsung berubah merah. Sisik naga berwarna merah darah menutupi tubuhnya rapat-rapat, menggambarkan aura yang menakutkan dan mendominasi. Aura naga yang tak terlihat menyebar, dan pemuda kesepian di tengah tiba-tiba tampak seperti naga di antara manusia. Dia memiliki keagungan tertinggi, aura naga yang membuat orang-orang memujanya. Sesosok hantu naga dewa bercokol di sampingnya. Long Chen ini sedikit mengejutkan Lin Yixian. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan naga? Saat dia berkata demikian, tiba-tiba muncul satu set baju besi kulit di tubuhnya, dan aura naga yang lebih dahsyat pun melonjak keluar. Long Chen melihat dengan saksama dan terkejut. Ini adalah baju besi rantai yang seluruhnya ditenun dari sisik perak. Kelihatannya biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan tertinggi. Meskipun itu bukan artefak Dao, kekuatan pertahanannya benar-benar mengerikan. Ini pastilah harta karun yang ditinggalkan oleh Master Sekte Penentang Dewa untuk melindungi putranya. Yang paling menarik perhatian Long Chen adalah bagian tengah dari rantai baju besi ini, yaitu Dadalin Yixian. Ada sisik perak seukuran telapak tangan. Itu adalah sisik perak yang membusuk dengan pola berbintik-bintik di atasnya. Kelihatannya sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat biasa, seperti sisik yang paling biasa, tetapi Long Chen dapat merasakan bahwa itu adalah sisik milik Naga Dewa. Aura Naga yang keluar semuanya berasal dari sisik Naga ini. Ini adalah sisik Naga dari Naga Langit bersayap sembilan. Konon pada zaman dahulu kala, ada sejenis Naga Langit yang menggunakan kekuatan langit cahaya. Ia adalah penguasa langit dan memiliki kecepatan tercepat. Ia memiliki sembilan sayap besar, dan ketika dibentangkan, ia dapat menutupi langit dan menutupi matahari. Itu adalah Naga Langit bersayap sembilan. Naga Langit bersayap sembilan ini adalah naga suci yang levelnya lebih tinggi dari Naga Api Giyok Langit Misterius. Levelnya sama dengan Naga Iblis Alam Pemurnian Void. Mata Long Chen semakin terbakar. Seribu tiga ratus dua puluh. Di bawah perlindungan rantai, Lin Yishen terlindungi dengan baik. Kau memakai tempurung kura-kura. Sepertinya kau pantas disebut bajingan kura-kura. Long Chen dengan hati-hati menyingkirkan keinginannya terhadap skala Naga Langit bersayap sembilan dan berbalik untuk mengejek penampilan Lin Yishen saat ini. Kalau dia biarkan anak ini terus bicara, dia akan kehilangan mukanya. Hentikan omong kosongmu, sekarang kau bisa memohon belas kasihan. Dengan mengenakan Silver Dragon Armor, Lin Yishen sangat percaya diri. Dia segera bergerak, berubah menjadi sinar cahaya perak dan menerkam ke arah Long Chen. Dia baru saja memasuki tingkat ke sembilan alam bela diri suci. Tingkat ini. Long Chen menunjukkan sedikit senyum dingin. Sebelum menembus puncak tingkat ke enam alam bela diri ilahi, dia sudah bisa bertarung sedikit. Namun sekarang, Lin Yishen benar-benar setuju untuk bertarung satu lawan satu dengannya. Dia akan menjadi orang bodoh jika dia tidak menjaga lawannya. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Long Chen bergerak pada saat yang sama. Berdengung. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau. Meskipun kultifasi Lin Yishen tidak begitu hebat, ia telah mengumpulkan harta karun yang tak terbatas hingga saat ini. Itu cukup mengerikan. Mengenakan Silver Dragon Armor, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Setiap kali ia meninju, akan ada naga perak yang meraung dan menusuk ke arah Long Chen. Seolah-olah dia memegang naga perak di tangannya. Sayangnya, kecepatan Long Chen tampaknya sangat cepat. Petir emas terus menyambar, dan Lin Yishen sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Kau hanya tahu cara melarikan diri. Kau tampaknya tidak punya nyali, nak. Lin Yishen tertawa terbahak-bahak, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Akhirnya, dia berteriak dingin, bagaimana mungkin ada begitu banyak kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan paling mengerikan dari sekte penentang dewa, penentang dunia. Menentang. Kata-kata ini tiba-tiba mengubah pikiran Long Chen. Penentangan adalah jenis kekuatan perlawanan yang sangat cocok dengan Marsial Dao miliknya. Penentangan Marsial Dao bagaikan membunuh melawan langit. Dan ada jenis penentangan lain di hati Long Chen, yaitu waktu. Pada saat ini, tangan Lin Yishen berputar di depannya, dan kekuatan dunia yang aneh berputar di atas telapak tangannya, secara bertahap mengembun menjadi pusaran kekuatan. Pada saat ini, Lin Yishen tampaknya telah berubah ke dunia. Pemberontakan. Jenis energi dunia ini sangat menarik. Dibandingkan dengan semua energi dunia yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya, energi ini tidak hanya sedikit lebih kuat. Energi kacau ini sangat istimewa, dan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Energi ini mirip dengan Dao Waktu Long Chen dan jari universal ekstrim yang kacau. Semakin dia membalikannya, semakin mengerikan kekuatannya. Gerakan Lin Yishen tampaknya memampatkan kekuatan, perlahan-lahan mendekati tepi ledakan. Tiba-tiba, Lin Yishen mengeluarkan teriakan pelan, dan kekuatan untuk membalikkan dunia meletus. Usaran takasat mata itu menarik ruang di sekitar Lin Yishen, dan benar-benar merobek celah di ruang di sekitarnya. Seni mistik yang kacau. Ledakan. Energi kacau memenuhi seluruh tubuh Lin Yi, dan dia menyerang Long Chen. Kemanapun dia pergi, bumi berguncang, dan tanah runtuh dan retak. Dengan seni mistik caotik yang dimilikinya, Lin Yi benar-benar memiliki perasaan yang menantang surga untuk membunuh dewa dan iblis dengan caranya sendiri. Pada saat ini, sepertinya Long Chen sedang dikejar. Alasan mengapa dia belum bergerak adalah karena Long Chen masih memiliki minat pada seni mistik kekacauan ini. Sebagai kekuatan nomor dua di kota kekacauan bintang sembilan bertahun-tahun yang lalu, sepertinya sekte penentang dewa benar-benar memiliki beberapa trik tersembunyi. Hanya kata, penentang dewa, saja sudah sangat mengesankan. Namun, seni mistik caotik ini, Long Chen selalu merasa ada yang kurang. Seni ini memiliki gaya terbalik, tetapi tidak memiliki semangat, dan seringkali, semangat adalah kekuatan terbesar. Hantu tua ini punya beberapa hal yang cocok untukku. Long Chen punya rencana di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lin Yi Shen hanya berada di level ini. Ketika Lin Yi Shen berada di puncak pengejaran, aura Long Chen tiba-tiba berubah, dan Scarlet Blood Firmamen muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menggunakan level ke-6 dari Kitab Suci Sembilan Naga. pengerikan dari sembilan naga sepenuhnya terkondensasi pada Scarlet Blood Firmamen, dan dia mengayunkan tombaknya ke bawah. Lin Yi Shen mendongak, dan sepertinya ada enam naga suci turun dari langit, menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, Long Chen tidak sekuat ini, tetapi dalam sekejap, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Lin Yi Shen tidak bodoh, dan dia tahu bahwa Long Chen telah menekan kekuatan tempurnya. Seni mistik yang kacau, pembalikan sungai bintang. Tangan Lin Yi Shen menari-nari dengan liar, dan kekuatan kacau tubuhnya melesat ke langit, mencoba menghalangi Long Chen, tetapi Long Chen seperti kekuatan surgawi yang turun, dan tombak itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Lin Yi Shen langsung terbanting ke tanah, dan dengan gemuruh keras, debu beterbangan ke langit. Lin Yi Shen menjerit kesakitan, lengan bajunya terkoyak, darah menyembur keluar, dan tempat-tempat yang tidak tertutup oleh Silver Dragon Armor ditutupi oleh lapisan darah tipis. Of! Cakrawala darah merah menusuk telinganya dan salah satu telinganya terputus. Selamatkan aku! Lin Yi Shen menjerit kesakitan, dan itu menggetarkan bumi. Demi bertahan hidup, dia tidak peduli dengan apapun. Kebanggaan di hatinya berubah menjadi gelembung, dan pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan malu yang mendalam. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dan dia telah mengumpulkan semua harta yang dimilikinya sejak dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak nakal seperti ini. Pada saat itu, pikiran Lin Yi Shen kacau balau. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Lin Yi Shen sebenarnya sangat takut bertarung. Dalam benaknya, dia hanya menggunakan kekuatan sekte penentang dewa untuk menindas orang lain, dan dia jarang bertarung sendiri. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, Lin Yi Shen tidak akan bergerak. Hari ini dia sedikit impulsif, dan dia tidak menyangka akan mendatangkan penghinaan seperti itu pada dirinya sendiri. Hati Lin Yi Shen hancur, dan dia menjadi gila. Long Chen benar-benar gila dalam hal bertarung, dan dia dengan mudah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan kitab suci sembilan naga. Scarlet Blood Firmamen langsung ditarik kembali, dan Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menggunakan jari semesta ekstrim. Ini adalah kekuatan Long Chen yang paling mengerikan saat dia tidak menggunakan harta karun dao. Pembalikan waktu adalah pembalikan kekacauan yang sebenarnya. Pada saat itu, Lin Yi Shen sepenuhnya diselimuti kematian. Di bawah pembalikan waktu Long Chen, dia menyadari bahwa seni mistik pembalikan kekacauan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun hanyalah permainan anak-anak. Aspek terkuat dari Chaos Reversal adalah kemauan. Jari Long Chen yang tampaknya sederhana dengan cepat menyebar ke arahnya, tetapi jari inilah yang membuat Lin Yi Shen sangat takut sehingga dia hampir kehilangan kendali atas buang air besar dan buang air kecilnya. Dia jatuh ke tanah, berteriak dengan marah agar sepuluh pengawalnya datang dan menyelamatkannya. Pada saat itu, semua orang dapat mendengar dengan jelas bahwa teriakan minta tolong orang ini sebenarnya adalah isak tangis. Bagi Long Chen, orang ini hanya gertakan. Dia hanyalah kepala lilin dengan tombak perak. Tidak perlu takut padanya sama sekali. Hanya saja kekuatan di belakangnya sangat menakutkan. Merobek Jari semesta ekstrim Long Chen menusuk mata Lin Yi Shen. Sebelum jari itu mencapainya, kekuatan pembalikan waktu telah menodai tubuh Lin Yi Shen dengan darah. Dia memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena zirah naga perak yang melindunginya, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh Long Chen. Armor naga perak memang merupakan benda penyelamat yang disiapkan oleh pemimpin sekte penentang dewa untuk putranya. Ketika dia merasakan ancaman yang mematikan, sebuah susunan misterius muncul. Ada rune perak pada susunan tersebut, dan rune tersebut secara bertahap berputar dan membentuk naga ilahi bersayap sembilan berwarna perak. Naga itu melingkari Lin Yi Shen, melindunginya. Merusak. Long Chen adalah leluhur para naga. Di bawah kekuatan naga garis darah primordialnya, naga bersayap sembilan berwarna perak itu langsung melarikan diri. Itu hanya menunda Long Chen untuk beberapa saat. Tepat saat Long Chen hendak dibunuh, kekuatan gabungan dari sepuluh pengawal dewa itu langsung menekan Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa. Dia berbalik tiba-tiba tetapi sudah terlambat. Sepuluh pengawal dewa itu memang sangat kuat. Long Chen tiba-tiba menghindar ke samping, menghindari serangan banyak orang. Namun, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia tidak bisa bergerak. Kekuatan pencekikan yang kuat telah meresap ke dalam dagingnya. Long Chen menundukkan kepalanya dan melihat rantai perak telah mengikatnya dengan erat. Ada banyak rune perak yang berkedip-kedip di rantai itu. Dalam sekejap, rantai itu membentuk susunan rumit di tubuh Long Chen. Kekuatan pengikat yang mengerikan itu menembus daging Long Chen, membuatnya merasakan sakit yang menyayat hati. Long Chen mengatupkan giginya dan mencoba menggunakan teknik melarikan diri dari darah, tetapi ia menemukan bahwa rune pada rantai perak telah mengembun menjadi diagram susunan di tubuhnya. Bahkan jika ia menggunakan teknik melarikan diri dari darah, rantai perak masih dapat melilit tubuhnya, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Artefak Dao Long Chen tahu bahwa ini pasti artefak Dao. Terlebih lagi, ketika dia menundukkan kepalanya, Long Chen menemukan pola yang sangat aneh di kepala rantai perak itu. Pola itu tampak sederhana dan biasa saja, tetapi semakin dia melihatnya, semakin pusing yang dia rasakan. Seolah-olah ada dunia yang sangat besar di dalam pola itu. Dunia ini sangat misterius dan menelan tubuh Long Chen. Artefak Dao dengan pola Dao Long Chen akhirnya mengerti mengapa dia terjebak. Ternyata itu adalah artefak Dao abad pertengahan dengan pola Dao. Banyak prajurit alam kesengsaraan nirvana tidak memiliki harta karun setingkat itu. Benda ini mesti menjadi harta karun utama yang diberikan pemimpin sekte penentang dewa kepada putranya. Karena tidak bisa melarikan diri, hati Long Chen menjadi sangat tenang. Meskipun rantai perak menghalanginya bergerak, ekspresinya tetap tenang. Dia mendarat di tanah dengan sangat anggun. Dibandingkan dengannya, Lin Yishen, yang berlumuran darah, lebih buruk dari seorang pengemis. Pemandangan ini menyebabkan orang-orang di sekitar menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun menduga akan terjadi hal seperti itu. Meskipun Long Chen telah diikat oleh rantai perak Lin Yishen, prosesnya penuh dengan liku-liku. Pemuda yang tampaknya sederhana ini sebenarnya telah memenangkan rasa hormat dan kekaguman semua orang. Dibandingkan dengan bakat dan temperamennya, Lin Yishen yang lama seperti tumpukan kotoran. Tumpukan kotoran dengan latar belakang. Rantai iblis yang memenjarakan dewa. Pemuda yang menentang surga itu benar-benar kalah oleh artefak Dao. Sayang sekali. He he, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa hebatnya dia. Bahkan seorang pendekar di alam kesempurnaan Marsial Dao tidak dapat melarikan diri dari rantai iblis yang memenjarakan dewa. Anak ini sudah mati hari ini. Lin Yishen paling peduli dengan reputasinya. Tunggu saja dan lihat bagaimana dia menyiksa anak ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia jelas sampah, tapi dia punya ayah yang baik. Kalau aku punya rantai iblis penjara dewa ini, tes-tes. Artefak Dao dengan pola Dao. Melihat artefak Dao, semua orang memperlihatkan ekspresi iri. Ekspresi wajah Long Chen berubah beberapa kali sebelum ia tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan.